Situasi di Mamboro gimana Mas Abdi Sebagai tempat warga bintangnya nanti Oke terima kasih Mas Mul Kondisi sekarang masih terpantau Karena disini habis hujan Oke Hujan yang sangat lebat Karena mungkin ini sudah memasuki masa penghujan Ini kondisi sedikit gambaran yang ada di lokasi lahan relokasi Oke 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 Kita sambil nunggu yang lain dulu ya Abdi Siap siap Atau yang sudah gabung bisa dinyalakan kameranya Kalau boleh Boleh Harus kita saling kenal biar kelihatan wajah-wajah Hebat-hebat kita Harkom Indonesia wajahnya siapa ini Itu adalah Pak D Pak D ada di Ade Oh Ade Ini Bu Suji kelihatan nih Itu masih mute Bu Bu kak Itu nyandulu Biar suaranya terdengar Selamat siang Om Selamat siang Di Arkom apa dimana Om Di rumah Di Bogor Di Bogor Suji Armi Di mana sehat-sehat Bu Sehat Pak Om Sehat Di rumah dimananya Di rumah Di rumah Surabaya Sudah muncul Isna Sudah nongol Si Fadli Fadli juga sudah Bang Mahyudin Ini dari Tribun Palu Sudah juga Bapak Heru Kelihatan juga Dia ini Merokok-rokok Dia ya Dengan gagah Dia Wah Saya diantarin Mbak Paul tuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Mana Bu RT gak kelihatan Oh itu ada itu Bu RT nya lagi rapat Pak Bu RT nya lagi rapat Lupa di ini Lupa di pencet itu Bu RT pencet itu Audenya Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Tapi suaranya bergema itu Bu RT Tau bagaimana Ibu Emi kasih mati Kasih mati yang di HP Iya Oke Harusnya Ini udah datang dari Bapeda Kota Palu dan Pak Singgih ya Selamat datang Atau untuk memulai kita tunggu sampai jam 13.20 gimana Mas Bang Abdi Kakak Abdi Oke boleh Boleh ya 13.20 kita mulai kegiatannya sambil menunggu teman-teman Yang mau gabung Narasumber Narasumber Mas Gimana Mas Iya ini kita lagi menghubungi Narasumber-narasumber kita Siap Pak Lurah tidak ada lagi tuh Abdi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelum kita mulai nanti jam 13.20 5 menit lagi Ini tuh kita ada peserta dari Ada dari Palu Dari Jogja dan juga ada dari Tim kita yang ke Lumajang Kemarin yang Gunung Semeru erupsi Dan juga ada dari Dari kota-kota kayak Surabaya juga ada Dari Mamboro juga ada Nanti kita Kalau diundangan kita mulainya jam 13 sampai jam 16 Tapi karena Kita masih menghubungi beberapa teman-teman yang mau gabung Kita tunggu sampai jam 13.20 Nah nanti kita akan mulainya di jam 13.20 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semenit sebelum acara dimulai Bisakah kita menghidupkan kamera masing-masing Untuk biar kita bisa saling kenal Disini sudah ada Pak Lurah Mamboro Sudah ada dari Pak Ibnu dari Bapeda Kemudian sudah ada Pak Singgih juga Terima kasih Kemudian ada dari Tribun Palu Pak Mayudin Oke Sudah bisa kita mulai ini Teman-teman Palu sudah bisa kita mulai Teman-teman dari Lumajang ini bisa kita mulai Teman-teman dari Jogja Hadir ya Hadir ya siap Siap Dari Jogja siap Oke Dari Surabaya Teman-teman dari Surabaya Siap Oke Dari Palu nih belum Belum ini belum ini belum respon Teman-teman dari Palu siap 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 Oke 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 Udah jam 13.20 mungkin baiknya kita mulai Acara kita atau kegiatan atau syukuran kita bersama Ini merupakan Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri sebagai Moderator pada Pertemuan ini atau pada acara ini Acara Zoom tentang syukuran atas Perolehan atau raihan penghargaan World Habitat Award Tahun 2020 Yang diterima oleh komunitas Mosinggani Mamboro Dalam kategori pembangunan perumahan yang aman dan inklusif World Habitat Award ini diberikan kepada Arkom dan komunitas Mamboro terkait dengan kerja-kerja Yang dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Tsunami Palu 2018 Tepatnya itu di Mamboro Nah kemudian atas penghargaan yang diberikan oleh World Habitat Award ini Kita bersama-sama mengadakan acara syukuran Yang bertujuan untuk Selain kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Kelancaran, yang telah memberikan manfaat Dari yang kita lakukan bersama-sama Kita juga bertujuan untuk Biar kita di sini bisa juga saling kenal Dan saling apa istilahnya Kita saling bekerja, saling bersama-sama Untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita semua Nah ini di sini Saya sudah memegang beberapa rundown acara yang disusun Mungkin yang pertama itu kita bisa memulai dengan Berdoa dan kemudian nanti dilanjut dengan Beberapa sambutan dari Dewan Direksi ARKOM Mungkin nanti ada Pak Jalil Dan kemudian nanti acara selanjut setelah dari Sambutan dari ARKOM Kemudian kita coba virtual tour Atau istilahnya keling kampung secara virtual Nah kita lihat bagaimana Kondisi kampung yang memperoleh penghargaan dari Habitat Award ini Nah nanti di sana kita bisa diskusi-diskusi sama warga Bisa tanya jawab Nah setelah itu kita nanti dilanjutkan dengan Beberapa diskusi dengan beberapa narasumber Nanti di sini ada Pak Singgih Nanti sebagai narasumber juga Ada Mas Yuli Dan mungkin nanti dari beberapa penanggap Dari Bapada dan teman-teman dari kota lain Juga bisa menjadi penanggap dari diskusi ini Nah untuk acara pertama Kita mulai dengan berdoa Mungkin saya coba pimpin dulu Berdoa kita di pembukaan ini Kepada teman-teman semua Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Mari kita berdoa untuk memperoleh rahmat Terhadap acara kita semua Dan dilancarkan acara kita Dan diberikan kemanfaatan untuk kita semua Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing Kita mulai berdoa di dalam hati Oke kemudian acara selanjutnya Kita dengar beberapa informasi Atau beberapa prolog dari Yayasan Arkom Indonesia Yang diwakil oleh Bapak Jalil Kepada Bapak Jalil dipersilahkan Terima kasih Mas Mul Atas waktu dan kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Bapak dan Ibu semuanya Yang sudah meluangkan waktu di siang ini Dan sore ini Di acara syukuran ini Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ini sebuah peristiwa yang menurut kami Ini adalah sesuatu yang luar biasa Luar biasa ini tidak sekedar luar biasa Apa yang menjadi dasar luar biasa Karena pekerjaan-pekerjaan kita Artinya diakui oleh internasional Oleh dunia Dan pada saat ini pun kami juga mengucapkan Terima kasih atas hadirnya Bapak Singgih Bagi saat ini Kepala Dinas PU ya Selamat siang Pak Singgih Selamat tidak berjumpa kita Waalaikumsalam Kemudian juga ada Bapak Lurah dari Mamboro Selamat sore Bapak Lurah Kemudian ada juga dari Selamat sore Pak Selamat sore Selamat sore juga Dari Bapak Ibn Munjir ya Salam kenal juga Bapak Terima kasih Sudah menyempatkan waktu Dan tentu banyak sekali ini Kalau saya sebutkan satu-satu Nanti kayak ngabsen aja Repot Dan terutama kawan-kawan yang ada Dari ini Pertemuan ini dihadiri oleh Dari kawan-kawan dari Surabaya Juga ada Kemudian dari Jogja Itu ada beberapa ini Karena kelihatannya bergabung di Di Arkom Jadi tidak kelihatan banyak Padahal kawan-kawan pasukannya Bu Surati Itu 200 Berapa itu Saya lupa itu 250 orang Berapa itu Banyak itu Kemudian kawan-kawan yang ada Para Bapak Ibu yang ada di Baruga itu ya Yang di Mamboro Itu kelihatan gagah sekali Di sana Karpet merah Buat acara ini Tidak perlu panjang lebar Bahwa pada intinya Kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak Atas keberhasilan kali ini Pengakuan kerja kita kali ini Oleh dunia Ini bukan sebuah kerja yang Dilakukan oleh satu orang saja Oleh Satu orang saja tidak Ini dilakukan oleh semua orang Jadi keberhasilan ini adalah Keberhasilan warga Mamboro Keberhasilan dari pemerintah Palu Pemerintah kota tentunya Kemudian ada Dan seluruhnya Yang mungkin tidak bisa sekali lagi Tidak bisa disebutkan satu-satu Berkat kegigihan dan Keteguhan keuletan Dalam suasana bencana kemarin itu Ada bencana alam Tapi justru kita melakukan Sebuah tindakan-tindakan Kegiatan-kegiatan Yang melampaui dari kebiasaan Di dalam impiannya Banyak orang bermimpi ketika Bencana itu Kalau ditanya Besok mau seperti apa Ya seperti Kemarin Kemarin itu ya Biasa saja Kemarin itu sebelum bencana Tetapi mimpi di Mamboro Beda sekali Ketika ditanya Besok mau seperti apa Ternyata melebihi mimpinya Dari yang kemarin Tapi melampaui lebih tinggi lagi Artinya akan lebih baik Apa itu lebih baik Waktu itu di Baruga Saya masih ingat Lebih baik itu kayak apa Itu tidak bisa Didefinir kayak apa lebih baik Ternyata lebih baik itu adalah Kehidupan baru Yang minimal Minimal adalah Kita bertempat tinggal yang aman Yang apa Kehidupan Jadi kita akan menata kehidupan Bukan menata rumah Waktu itu Bukan menata rumah Bukan menata lingkungan Tetapi menata kehidupan baru Nah kehidupan baru itu yang kayak apa Dengan lingkungannya baik Dengan alamnya baik Dengan saudara lebih baik Hubungan-hubungan saudaranya Lebih akrab dan sebagainya Pendidikan lebih baik Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi ketika ditanya Wah ini impian luar biasa Jadi berani mimpi di luar kebiasaan Itu penting sekali Dan pada hari ini Kita memang mendapat Berkat support dari seluruh pihak Berkat kerjasama dari seluruh pihak Arkom dan warga di Mamboro Ikan Ya Mamboro Ikan Mamboro Ikan kemudian Dan di tempat yang lain Sebenarnya di Di Palu ini ada di Wani dan di Tompe Tetapi sayang sekali pada sore ini Tidak bisa ikut bergabung Karena Sinyalnya sering jelek Begitu sayang sekali Teknologinya kita semua belum Akrab Gitu Nah Itu saya kira Bahwa Pada saat ini Salah satu barangkali Hikmahnya Ada sebuah bencana Hikmahnya Tuhan sudah mengirimkan sebuah bencana Pasti bukan sesuatu tanpa rencana Ini hikmahnya Kita bisa saat ini Kalau tidak ada bencana Barangkali saat ini Kita tidak ketemu hari ini Tidak ada Penghargaan dunia atas Mimpi-mimpi hebatnya Nah Pada saat ini Terbukti Ini salah satu Hikmah dari Adanya Musibah saat itu Tentu musibah Meninggalkan Sesuatu Yang tidak nyaman Tetapi Seringkali Kita juga memotong rambut kita Biar kelihatan lebih cantik Ada yang perlu dibuang Agar kita lebih cantik Barangkali Bencana Mengirim pesan itu Kepada kita semuanya Sehingga pada hari ini Alhamdulillah Dan syukur Kita bisa Bekerja Membuktikan Kerja keras kita Menjadi sebuah penghargaan Bagi dunia Kemudian Juga Bahwa kita Sekali lagi Membuktikan Kekuatan Yang namanya Partisipatif Arkom Dan Warga Membuktikan Bahwa yang namanya Partisipatif itu Bisa Mengatasi Banyak hal Mulai dari Menggambar Mimpi-mimpi Di kertas Sampai pada Akhirnya Menggambar Sebuah impian Dan melaksanakan Gambar Tidak bisa menjadi Sebuah kenyataan Kalau tidak dipraktekan Tidak dikatakan Dari impian Dikatakan Dilaksanakan Dan dipraktekan Itu menjadi Sebuah kenyataan Itu proses Proses partisipatif Yang dilakukan Oleh Arkom Dan kawan-kawan Dimosinggani Pada saat Kemarin Dan mungkin Saya akan Sampai Seterusnya Kemudian Sekali lagi Ini juga Membuktikan Bahwa Hebatnya Kolaborasi Itu Luar biasa Saya yakin Pada saat ini Tidak akan terjadi Tanpa support Sungguh Dari Pak Singgih Terima kasih Pak Singgih Arkom Mengucapkan itu Ini Luar biasa Dari Pemda Palu Mendukung Kebijakan ini Sehingga bisa Relokasi Mandiri ini Saya kira Tanpa support Dari pihak Pemerintah Barangkali Hari ini Tidak terjadi Kita bersilaturahmi Seperti ini Dan seterusnya Banyak sekali Dan juga oleh media Media juga Mempunyai peran Yang sangat luar biasa Di dalam proses Membangun Membuktikan Di dalam Berkolaborasi Dan di dalam Partisipatif itu Kata partisipasi Menjadi sebuah Kata kunci Di dalam proses ini Saya kira itu Saya kira Saya juga perlu Mengucapkan Terima kasih Kepada kawan-kawan Media yang ada Di Palu Sekhususnya Dan nasional Pada umumnya Yang telah meliput Proses ini Sehingga menjadi Sebuah Proses pembelajaran Bersama Dan juga Saya Pasti tidak luput Mengucapkan terima kasih Kepada Ibu-ibu yang ada Di sana Saya kira Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Mudah-mudahan Di dalam Pertemuan ini Hanya sebuah Tangga Kesekian Kalinya Sehingga harapannya Adalah Lebih lanjut Tidak setelah Syukuran Lalu Wah Kita menang Selesai Bukan Mimpi belum selesai Dilaksanakan Semuanya Saya kira itu saja Kami masih sangat Mengharap Support dan Kolaborasi Partisipasi Atas semua kerja-kerja Yang akan kita lakukan Selanjutnya Saya kira itu saja Dari kami Selamat kita Bersyukuran Kepada semua Nanti kita saling Mengambil Pembelajaran Dari proses ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Om Jalil Sudah Memberikan Kita Beberapa Pengantar Nah tadi Yang dibilang Om Jalil Bahasanya Ini adalah Kerja kita Bersama Antara Ibu-ibu Yang ada Atau antara Warga yang ada Di Mamboro Dengan Semua terlibat Ada Dari PUPR Dari BPBD PLN Juga ikut Termasuk Di dalamnya Kemudian Ada Kotaku Juga ada Kemudian Ada teman-teman Dari Yayasan lain Dari SIP Juga ada Kemudian dari Mana lagi Dari Air Asia Juga mendukung Penuh acara Apa Kegiatan kita bersama Dan juga Yang itu Dari Pak Singgih Juga Peran besar Pemda Kota Palu Juga sangat berperan besar Nah jadi Habitat Award ini Sebenarnya Diikuti oleh Lebih dari 50 Apa 50 kegiatan yang Seperti yang kita Lakukan ini Di seluruh dunia Dan Kita Diberi penghargaan Bronzy Award Namanya Jadi kalau Di tingkatan Olahraga itu Semacam Biala perunggunya Jadi yang nomor Tiga nya Nah ini sekarang Kita mau masuk Ke acara Intinya Kita mau virtual tour Ini Bapak-bapak Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Semuanya Kita mau Melihat Apa Yang diberi Penghargaan oleh Habitat Award ini Seperti apa Nah kita ini Sudah Ada teman-teman Dari lapangan Memboro ikan Itu ada Mas Abdi Dan teman-teman Memboro ikan Nanti kita Lihat Itu bagaimana Dan Kita bisa Kalau mau diskusi langsung Kita bisa diskusi langsung Sama warga yang Berada di sana Dan nanti Setelah virtual tour ini Kita juga bisa Diskusi mungkin Lima atau Sepuluh menit Sebelum kita Lanjut Ke narasumber Oke Dipersilahkan Mas Abdi Yang berada di TKP Tempat kejadian perkara Silahkan Mas Abdi Oke Terima kasih Mas Mul Jadi Terima kasih Kepada Semua Apa namanya Yang telah gabung Di dalam Diskusi ini Sekaligus kita syukuran Jadi Saya Perkenalkan Nama saya Abdi Salah satu Anggota Dari Arkom Palu Di belakang saya Kita bisa lihat Ini Lokasi Yang Awalnya Warga Dari Dari Posisir Ini Geser ke Sekitar 300 meter Dari Posisir Jadi Lokasi ini Dapat penghargaan Dari World Habitat Jadi kita Ikuti dulu Apa Semua Yang ada Di dalam Kita bisa Lihat Masuk Ke Arah Utara Masuk Kelahan Nah Di Sebelah Kiri saya Ini ada Sekretariat Kameramen Bisa Masuk Ini Sekretariat Kelompok Musinggan Imam Boro Mereka sudah Punya Sekretariat Sendiri Disini Proses-proses Untuk Bagaimana Ada Permasalahan Bisa Didiskusikan Kepada Ketua Kelompok Dan Beberapa Anggota Yang lain Kita bisa Lihat Mas Kedalam Nah Kebetulan Ini ada Pak Ketua Selamat Siang Pak Ketua Terima kasih Sebelumnya Saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatan Diberikan Kepada Saya Atas nama Samsudin Ketua Kelompok Pembangunan Musinggani Untuk Momborong Alhamdulillah Kalau Saya bicara Masalah Kesuksesan Atau Siapa-siapa Saja Yang terlibat Dalam Pembangunan Kuntab Ini Kami mengucapkan Terlebih dahulu Saya mengucapkan Kepada Kepala Dinas BPPD Yaitu Bapak Mungkin sudah Jadi Kepala Dinas PU Oh Entah Maka PU Tanda lambat Dapat Improvasi Kepala Dinas PU Terima kasih Pak Hidno Selaku Sekretaris BPPD Bapak 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 Terima kasih Banyak Pak Dan semua Teman-teman Dari penyintas Baik yang di Jawa Maupun Di sini Terutama Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Lura kami Yaitu Pak Abdi Yang Minta maaf Saya bisa Pak Amdi Yang Saya tidak bisa Sebut Titelnya Apa Mohon maaf Alhamdulillah Pesekan-teman Ini Tidak bisa Tercapai Apa terlaksana Tanpa Ada bantuan Dari Bapak Bapak Kepala Dinas Yang terjadi Kepala Dinas Juga Teman saya Dari Mendapi kami Dan kita bisa Lihat Pak Seperti akan Disampaikan Tadi oleh Pendapi kami Saudara Abdi Saput Bahwa Di sini Ada Rumah-rumah Panggung Yang memang Kami Sangat Bincang Supaya Tidak Hilang Kearifan Lokal Yang Selama ini Kami Naungi Seperti itu Saja Barangkali Kita Jalan-jalan Mungkin Kita Bisa Masuk Di Sekretariat Kenapa Bisa Ada Sekretariat Terima kasih Banyak Memang Kami Di sini Sudah Terbentuk Struktur Organisasi Yaitu Alhamdulillah Kemarin Melalui Pak D Kami Bentuk Kelompok Yaitu Kelompok Musinggani Dan Ada Kelompok Kelompok Kecil Yaitu Kelompok Mawar Kelompok Kalau bisa Kita Berjalan Sekretaris Yang kami Bentuk Bersama Teman-teman Dari Penjuta Ini Kita Tunggu Pak Ketua Ini rumahnya Keren Keren rumahnya Jadi Arsitektur Jadi Semua Berarti Rumah-rumah Yang ada Di sini Itu Konsepnya Sesuai Keminan Masing-masing Oh iya Jadi Konsep Di sini Pembangunan Ini Memang Sesuai Selera Masing-masing Kalau Saya Konsepnya Ini Pengen Seperti Begini Kenapa Saya Tidak Pakai Cuma Angin-angin Karena Alhamdulillah Saya Selagu Ketua Pasti Banyak Tamulah Jadi Supaya Anginnya Enak Masuk Tamu-tamu Juga Bisa Kami Seperti Ini Sekretaris Ini Kan Bisa Jadi Berarti Apakah Konsep Ini Waktu Rumah Yang Mungkin Sama Atau Beda Jauh Sangat Jauh Kalau Saya Bisa Gambarkan Konsep Yang Dibawa Karena Mungkin Tidak Kemauan Sendiri Saja Dan Tidak Ada Setelah Teradunya Juga Dibilang Kementer Jauh Dari Kelayakan Dan Kami Pindah Kemarin Alhamdulillah Pembangunan Ini Bagi kami Selaku Penyintas Sangat Luar Biasa Ini Berkat Bantuan Dari Teman-teman Pendamping Yaitu Sekali Lagi Saya Bila Teman-teman Arkom Arsitek Komunitas Indonesia Palung Jadi Teman-teman Semua Yang Sempat Gabung Jadi Konsep Ini Mereka Ambil Berdasarkan Keinginan Mereka Nah Rumah Yang Yang Berada Sekarang Ini Rumah Ketua Ini Konsep Yang Bisa Orang-orang Berdatang Itu Nyaman Berarti Menempati rumah Yang nyaman Berarti Yang Lebih Baik Oke Sekarang Kita Ini Ada Sekretariat Mosinggani Mamburu Jadi Ini Beberapa Ibu-ibu Ini Bagaimana Pak Terima kasih Pak Terima kasih Ini Sudah Ada Beberapa Ibu-ibu Ini Mereka Ini Punya Peran Penting Dalam Pembentukan Kelompok Yaitu Ada Empat Kelompok Ini Ada Ketua Ada Sekretaris Dan Beliau Ini Adalah Bendahara Besar Atau Musinggani Mungkin Ibu Mungkin 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 Terima kasih Pak Ketua Berarti Ibu-ibu Ini Berperan Penting Yang Disampaikan Sama Om Jalil Atau Pak Jalil Tadi Tanpa Ada Apa Namanya Peran Dari Ibu-ibu Juga Sangat Susah Untuk Bisa Kita Ber Apa Namanya Berkelompok Atau Komunitas Jadi Mungkin Bendahara Umum Bu Ya Jadi Saya Mau Tanya Sedikit Bendahara Umum Ini Seperti Apa Dia Punya Konsep Kerja Seperti Apa Bu Perkenalkan Namanya Mungkin Supaya Ditahu Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Nama Saya Nurdjana Pajung Disini Saya Sebagai Bendahara Di Muspingdani Ibu Ini Apa Aktifitas Apa Di Sekretariat Ini Bayar Ini Iuran Perbulan Tabungan Kelompok Perbulan Kebesar Itu Yang 25 Kaka 100 75 Yang 12 Kaka 200 75 Ada Pun Itu Tabungan Perbulan Empat Kelompok Itu 2000 Perhari Satu Bulannya Itu Alhamdulillah Terkumpul 101 700 Oke Tadi Mengenai Rumah Yang Merah Ini Bisa Disorot Kameramen Ini Yang Merah Ini Apa Rumah Rumah Yang Tapak Ini rumah Panggung Ini Panggung Oke Nah Itu Saya Mengenai Angsuran Itu Bagaimana Apakah Itu Warga Di Bebankan Untuk Mengangsur Terus Angsurannya Itu Dibuat Untuk Apa Angsuran Itu Dikelola Kembali Ke Kelompok Untuk Modal Usaha Mungkin Insyaallah Nanti Kedepannya Modal Untuk Rencana Ada Mau Buka Koperasi Itu Untuk Dikelompok Jadi Berarti Kedepannya Yang Terkait Dengan Angsuran Itu Yang 100 Berapa Tadi Bu 175 Dengan 275 Itu Kenapa Beda Beda Karena Itu Yang 275 Itu Di 12 Kaka Itu Tandanya Berbeda Berbeda Yang 12 Kaka Luas Tandanya Itu 10 Kali 12 Meter Terus Angsurannya Mereka Ambil 5 Tahun Makanya 275 Yang Matapat 25 Kaka Mereka Ambil 6 Tahun Angsurannya 175 Per Bulan Nah Untuk Menentukan Jangka Waktunya Itu Siapa Bu Itu Di Kelompok Itu Di Ini Pertemuan Di Kelompok Masing-masing Itu Dari Kelompok Semua Yang Di Kelompok Ini Tiuran Maupun Model rumah Semuanya Itu Di 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 Kelompok Oh Dibahas Di Kelompok Oke Ini Terkait Masalah Angsuran Tadi Itu Itu Angsuran Lahan Atau Angsuran Apa Itu Lahan Angsuran Lahan Sekaligus Menabung 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 Sudah Terkumpul Sekarang Sudah Berapa Lama Sekarang Ini Satu Tahun Terkumpul Sudah Sekitar 67 Juta 67 Juta Dikelola Sama Kelompok Karena Itu Direkening Kelompok Itu Yang Harus Ini Ketua Dengan Bendahara Yang Bisa Ini Kalau Maksudnya Mau Pencairan Begitu Di Kelompok Itu Bendahara Dan Ketua Oke Jadi Teman-teman Ini Gambaran Sekretariatan Apa Namanya Kelompok Mosinggani Mamboro Ini ada Beberapa Tempel-tempel Mungkin Ini Cakaran-cakaran Dari Kelompok Mungkin Kita Bisa Apa Namanya Bisa Beranjak Ke Lokasi Berikutnya Sekaligus Teman-teman Juga Bisa Melihat Bagaimana Suasana Yang Ada Di Lahan Lokasi Mandiri Ayo Kamera Kita Mengingat Waktu Ini Suasana Yang Ada Ada Rumah Panggung Berarti Ini Memilih Rumah Panggung Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Terima kasih Memang Untuk Rumah Panggung Ini Memang Kami Bumi Sendiri Kenapa Ini Karena Mengingat Kau Haripal Lokal Supaya Jangan Sampai Hilap Seperti Itu Harus Kelompok Jadi Semua Ini Sebenarnya Ini 12 Yang Rumah Tafak Ini Memang Kita Tawarkan Cuma Karena Makanya Mereka Ambil Ini Berarti Pak Ketua Ini Yang Memilih Rumah Panggung Ini Mendatakan Penempatan Ini Seperti Apa Penempatannya Saya Mau Pilih Saya Disini Saya Berdekatan Dengan Dengan Dari Mana Oh Dari Kita Sini Kita Dari Masing Sambil Jawa Saka Kita Wakan Penempatan Penempatan Memang Tidak Harus Sekarang Kita Apa Namanya Ini Untuk Lokasi Sendiri Ini Bukan Hanya Membangun Dengan Warga Sendiri Tapi Banyak Terlibat Berpartisipasi Berpartisipasi Berkolaborasi Di Lokasi Ini Yang Pertama Itu Apa Yang Terlibat Di Jalan Sini Yang Terlibat Ini Banyak Dari 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 Terutama Pemerintah Ketipas Yaitu Yang Ketipas Yang Terlalu 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 Terima kasih Terlalu Dengan Warga Penyintas Karena Pembangunan Ini Semua Yang Kerjakan Dengan Penyintas Kami Tidak Pakai Orang Luar Semua Perdayakan Baik Dari Panel Kayu Tukang Memang Kami Jadi Pembangunan Ini Struktur Bagi Kami Oke Jadi Untuk Sementara Ini Lokasi Ini Masih Sementara Terus Pembangunan Ketipas Untuk Apa Namanya Di Rehat Kembali Mungkin Ada Penambahan Penambahan Jadi Apa Namanya Di Sini Kita Melihat Ada Aktivitas Warga Maksudnya Aktivitas Warga Aktivitas Warga Yang Sedang Bekerja Mungkin Nanti Kita Bisa Tanya Pak Ketua Yang Warga Warga Yang Bisa Menjelaskan Ini Beberapa Warga Yang Karena Disini Ada Penambahan Kota Empat Unit Lagi Dari Stimulan BPPD Mungkin Kita Bisa Lihat Ketua 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 Pembangunan struktur memang ada, kamu bentuk, yaitu ada penanggung jawab material, penanggung jawab tukang, yang sekarang ini alhamdulillah di dekat kita ini sudah ada Pak Samso, kalau tidak salah ini penanggung jawab material ini. Beliau ini adalah yang bertanggung jawab semua material-material pembangunan. Jadi, berarti di lokasi relokasi mandiri ini sudah terstruktur. Tadi yang kita sempat lihat di depan tadi, berarti itu sudah tersyukur ada ketua, bendahara, sekretaris, terus ada penanggung jawab tukang, terus penanggung jawab material. Berarti di sebelah kita ini penanggung jawab material, Pak. Dengan Bapak Sawa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Samso Alam, saya laku penanggung jawab material pembangunan huntak mandiri. dan terima kasih pula kami ucapkan kepada pemerintah yang terkait dalam proses pembangunan ini yang melalui ARKOM. Oke, terima kasih, Pak. Penanggung jawab material. Nah, Pak, ini prosesnya untuk sebagai penanggung jawab material itu fungsinya apa, Pak? Maksudnya, perannya Bapak di kelompok ini seperti apa? Yaitu kita cari material-material dulu yang kualitas yang terbaik baru kita diskusikan sama tempat ketua pembangunan dalam hal ini Bapak dan saya dan ketua tim tukang. Kalau memangnya sudah sedia setuju, baru kita pesan materialnya. Oke, berarti berarti ada namanya alurnya, Pak. Berarti itu sudah jadi aturan. Iya, sudah. Berarti sudah ada aturan. Berarti sebelum membangun kita diskusi apa semua yang mau dibelanjakan terus kita cek kualitasnya murah tapi tidak murahan. Begitu, Pak. Iya, iya. Murah tapi berkualitas. Berat tapi berkualitas. Berat tapi tidak murahan. Ini, Pak Ketua, ini kan ada empat unit ini. Ini barusan dibangun, Pak. Iya, baru ini memang kami kerenjakan ini memang gue kontrol, Pak. Dari dana apa? Ini dana dari dana simulan. Simulan BPPD. Jadi saya selaku Kota Pembangunan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kepala BPPD yang selama ini pemerintah juga, Pak Pemerintah Kota Palu. Khususnya Pemerintah Kota Palu yang Alhamdulillah masih memperhatikan kami dan saya juga mengucapkan kepada saudara teman-teman ARKOM. Banyak-banyak teman-teman NGO juga bisa masuk. Tapi selama ini yang kami ini kan ARKOM. Jadi kenapa selalu saya bilang ARKOM? Karena ARKOM di hati kami. Walaupun masih ada juga dari Yasan Sip yang Alhamdulillah sudah proses juga. Jadi mohon maaf ini kalau saya tadi bisa sebut satu-satu. Karena sudah begitulah namanya yang biasa. Oke, terima kasih Pak Ketua dengan Pak penanggung jawab material. Jadi itulah gambaran suasana yang ada di sini. Jadi rumah di sini mungkin warna-warni, kelihatannya warna-warni. Jadi konsepnya itu mereka ambil berdasarkan keinginannya mereka. Jadi untuk rumah yang warna, saya maunya warna ini, mereka sendiri yang menentukan. jadi di sini dan juga keterlibatan kolaborasi Kotaku juga ada. Terus kemudian dari teman-teman Yayasan juga ada, Yayasan Sip. Kotaku ini yang dibangun sama teman-teman dari Tidak Perkim dan Kotaku ini. Ini jalan sudah selesai. Alhamdulillah bagus, cantik, kelihatan. Mungkin kameramen bisa sorot ke atas di sini. Nah di sini juga keterlibatan BPPD, PUPR, PU juga bisa masuk karena jalan ini sudah mereka buka. Insya Allah di kedepannya bisa teraspal supaya membuka karena ini salah satu jalur mitigasi. Karena kenapa kita membuat bersama masyarakat ini untuk membuat jalur mitigasi. Jadi mungkin itu saja laporan dari saya, Mas Mul. Mungkin saya kembalikan ke moderator. menarik ya. Makasih Bang Abdi. Oke teman-teman dan ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan tapi sebelum pertanyaan saya mau menyapa Pak Sri Probo sudah hadir bersama kita ya. Selamat datang Pak Sri selamat bergabung sama acara syukuran kita pada siang ini. Oke Pak Sri Probo dari sekarang posisi di mana Pak? Di Jakarta ini sayang sekali belum bisa ke Palu ini. Maaf nih saya terlambat baru beberapa menit di sini seperempat jam. Oke. Bagaimana kabar kamu? Ya baik Pak di sini di Jogja baik kita. Oh di Jogja? Iya. Ada sebagian tim kita juga dari Palu. Mas Yuli di Palu sekarang. Oh gitu sama Pak Abdi ya. Selamat sore Pak Sri. Selamat sore. Di sana sehat-sehat Pak. Iya. Lagi mendung Pak. Di sini juga. Oke. oke kita ini ada yang ditanyakan atau ada yang mau komentar atau ada yang mau mendalami lebih jauh sebelum kita kehubungan arah sumber tentang virtual tour kita siang ini. Sedikit aja pertanyaan Pak Mul kalau boleh. Persis ini tadi yang terakhir ini kita lihat sedang ada satu unit sedang dibangun. Itu apakah unit tambahan di luar yang 36 37. Oke. Monggo Pak. Pak RT mungkin bisa jawab ya. Atau Abdi dulu. Abdi atau yang di lapangan yang bisa mewakili satu unit yang belum yang terakhir tadi itu itu statusnya gimana itu? Apakah tambahan atau apakah lain? Apakah-apakah? untuk satu unit bukan cuma bukan satu unit mas. Jadi yang sekarang ini ada empat unit tambahan empat unit tambahan itu berasal dari danas timbulan BPPD. Gitu. Jadi karena prosesnya ini yang kita tahu di sini itu gerak cepat sambil menunggu timbulan mencair tapi warga sudah bergerak. Bagaimana cara mereka bergerak tetap karena mereka punya tabungan. Jadi sistemnya mungkin dalam dalam sini mungkin sisi merembas. Jadi karena harapannya kita dengan masyarakat atau pemerintah Kota Palu juga itu bekerja cepat. Karena yang ini kita buktikan bersama masyarakat bahwa kerja partisipan kekerjaan gotongroeng atau partisipan itu itu bisa di sini. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Abi. Jadi ini 4 unit tambahan masih tersedia dana stimulan rupanya. Ya. Dari BPPD. Iya. Iya. Oke menarik ya. Udah dimulai pakai tanah tabungan dulu ya. Boleh? Iya Mas. Mungkin saya mempertegas pertanyaan Pak Sri tadi tadi maksudnya kenapa kok yang 4 baru sekarang. Sementara yang lain itu kan sudah jadi ini kenapa kok membangunnya atau dana stimulannya baru turun sekarang dan apakah 4 itu ditambah. Tadi kan Abi bilang tambahan. Artinya kan kalau kemarin ada angka 38 apakah 4 itu dari 38 atau 4 ditambah 38. mungkin itu yang penting untuk dijelaskan ke kita supaya clear bukan soal cepatnya tetapi kenapa keempatnya ini baru sekarang. itu sebenarnya dari 38 kakak dari 38 kakak karena posisi kemarin masyarakat yang ada itu sudah terdata tetapi mereka ini fisiknya masih mengungsi di luar di luar palu jadi prosesnya ini itu agak lambat karena di kami sendiri pendamping dari Mamboro itu ada namanya kriteria nah 4 kakak itu sudah masuk kriteria dan juga kita melibatkan masyarakat apakah ini cocok masyarakat pun yang menempat di sini itu sudah sepakat sebenarnya dari 38 sudah termasuk 38 kakak untuk 4 unit tersebut oh oke makasih penjelasannya tadi berarti 38 berarti yang terbangun itu berarti 34 plus 4 ya 38 kakak mas nanti totalnya 38 kakak ya karena yang sudah terbangun awal itu 34 kakak ya jadi total untuk keseluruhannya 38 kakak ya ya begitu Pak Sri tadi tambahan itu sebenarnya di awal mereka sudah menetapkan 38 dan baru terbangun 34 dan 4 ini melengkapi dari yang 38 di awal gitu ya Mas Abdia oh ya terima kasih saya masih agak bingung angka-angkanya tapi dijelaskan belakangan aja karena awal 12 panggung tambah 15 tambah 25 yang jadi 37 tapi kok sekarang jadi 38 tapi yang sudah itu 34 masih bingung saya gini Pak awalnya kan kita bangun itu 12 kakak 12 kakak terus kemudian kita lanjut lagi itu ada 22 22 22 kakak terus sisanya itu muncullah 4 kakak itu nah kenapa sekarang 17 tetapi ada satu warga ada satu warga itu yang dia inginnya tidak mau bisa dari warga tersebut makalah dia berinisiatif untuk membeli lahan seperti itu jadi makanya totalnya disini 38 kakak oke terima kasih ada lagi yang bertanya atau tanggapan saya bertanya boleh mas boleh boleh Pak Singgi ya ya menyambung pertanyaannya Pak Pak Sri tadi saya enggak tahu kenapa ada baru apakah ini bagian dari pekerjaan stimulan atau dana stimulan yang baru dicairkan di tahun ini atau kalau saya kan stimulan itu sudah berakhir beberapa bulan yang lalu jadi apakah ini bagian dari itu atau gimana sama dengan Pak Sri tadi saya agak bingung menangkapnya terima kasih saya lanjut saya sedikit mas terima kasih Pak Singgi untuk pertanyaan Pak Singgi tadi apakah ini termasuk apa namanya dana stimulan yang dulu atau ada tahap lanjutan nah disini yang empat kakek ini awalnya itu masuk di apa namanya di skema PUPR itu sudah terhiskakan karena prosesnya kita sambil kita beradvokasi kepada pemerintah terhadap yang empat kakek ini karena di BPPD sendiri itu ada namanya tahap lanjutan nah tahap lanjutan ini kita coba advokasikan kembali kita coba masukkan ke BPPD untuk yang empat kakek tersebut nah Alhamdulillah itu apa namanya sudah berkoordinasi juga sama PUPR Pak Zulkifli juga sebagai dinas perkim terus kemudian Pak Isha Alhamdulillah itu bisa dimasukkan ke dana stimulan lanjutan mungkin seperti itu Pak mantep selamat sore Pak Singgi gimana Pak Singgi jadi yang empat ini masuk ke BPPD stimulan lanjutan oke yang lain mungkin yang lain ada yang bertanya yang tertarik dengan proses ya mas di chat ada pertanyaan itu mas dari Pak Singgi saya bacakan ini ada pertanyaan di chat ada rencana pengembangan dari kawasan yang sudah terbangun saat ini atau gimana gitu dari Bapeda Kota Palu nah ini bisa dijawab ini siapa aja sih ini bisa menjawab mungkin dari Bapeda Kota Palu sendiri mungkin punya rencana juga bisa jawab juga sebenarnya oke Monggo mungkin dari sana dulu dari kelompok masyarakat dulu dari warga Halo Terus ada pertanyaan tambahan juga apakah pembangunan kawasan yang ada saat ini sudah zoning regulasinya atau aturan pembangunan dalam kawasan yang telah direncanakan apakah ya apakah ini sudah memperhatikan zonasi yang ditetapkan peraturannya ini siapa yang bisa menjawab oke dari proses teman-teman warga gimana kemarin itu pas penentuan lokasi ini gimana kemarin apakah sudah mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait tentang zonasi atau gimana bisa ada yang cerita ya terima kasih ya bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya menjawab pertanyaan barangkali saya menyapa dulu ini bapak kami sangat bersyukur berterima kasih dan adanya kami diperhatikan di sini saya langsung saja dengan yang ditanyakan tadi apakah semua melalui apa tadi melalui diskusi ya ya masalah zona ini ini dari pertama itu kami sudah kita dari pertama kami sudah sama-sama mendiskusikan dengan warga yang didampingi oleh ARKOM bagaimana masalah zona itu kami kami ulas memang itu dari yang pertama awal pertama kami akan membangun membangun di waktu mau direlokasi itu kami mendengarkan memang zona itu 100 meter dari bibir pantai makanya kami waktu itu mau dilokasi ke punta hanya saja kami di sini khususnya yang di perikanan mata pencarian kami di sini banyak itu nelayan yang otomatis kami sangat membutuhkan air laut baik itu baik itu penjemur ikan kemudian penjual ikan semuanya itu kami membutuhkan air laut makanya kami waktu itu tidak ingin direlokasi jauh seperti di tondo karena mengingat teman-teman yang lain warga yang lain ini tidak mempunyai kenderaan makanya kami memilih untuk di luar zona makanya kami bersyukur dua bulan setelah gempa ARKOM datang ke kami untuk menawarkan ini tapi dengan proses memang proses yang sangat panjang makanya tempat relokasi kami sekarang ini 250 sekitar kurang lebih 300 meter dari bibir pantai dari tempat kami yang dulu kena tsunami dengan supaya kami disini kami Alhamdulillah sangat merasa aman nyaman dengan kehidupan kami yang baru itulah niat kami disini seperti tadi memang waktu awal pertama kami di Baruga kami ditanyakan mau apa seperti tadi bilang Pak Jalil memang kita berniat untuk menata hidup dan kehidupan kalau hidup memang mungkin kita semua disini bisa hidup tapi kehidupan yang baru yang akan kita laksanakan ke depan itulah yang kami tatas sekarang ini dan semua ini masih dalam proses ya barangkali itu saja dulu terima kasih ya halo mas Muld ya halo makasih Bu Emi boleh tambahkan tunggu tunggu dulu sebenarnya yang disampaikan Bu Emi ini sudah informasi yang sebenarnya nanti kita diskusikan di sesi narasumber tapi nanti misalnya Fadli mau menambahkan nanti di diskusi nanti ya kita tambahkan karena jamnya juga sudah 14.13 lewat 3 menit dari yang kita tetapkan nah sekarang ya kita mulai aja untuk sesi berikutnya yaitu kita mengundang beberapa narasumber untuk menceritakan mungkin beberapa proses atau beberapa hal-hal dan siapa saja yang terkait dalam pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Mamboro ini nanti bisa bisa bercerita kita sudah mengundang Bapak Singgih kemudian kita sudah mengundang nanti Pak Yuli Kusworo sebagai Direktur Yayasan Arkom Indonesia dan juga kita mengundang Bapak Sri Probo nanti bisa memberikan gambaran kita terkait tentang pembangunan secara menyeluruh di Indonesia gitu nah kita sudah punya tiga narasumber dan nanti kita minta tanggapan dari Bapak Ibnu juga nanti tanggapan dari Pak Paulus kalau masih ada nanti dari universitas dan juga nanti dari media media yang sudah hadir di sini nah untuk acara selanjutnya kita minta kepada Bapak Yuli Kusworo sebagai Direktur Yayasan Arkom Indonesia yang akan memberikan kita beberapa informasi-informasi terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Mamboro Ikan ini silahkan Pak Yuli Mas Yuli Oke terima kasih Mas Mul selamat siang semuanya Pak Singgih Pak Sri Prabowo kemudian teman-teman yang lain ada Pak Ibnu Pak Kades kepala Pak Lurah Mamboro ya Pak Lurah Mamboro yang juga sudah ada dan juga semua teman-teman dari komunitas ada dari Kalijawi Jogja ada dari Mamboro dan seluruhnya ini saya bisa didengar ya suaranya karena sinyalnya agak jelek maklum ini saya dan beberapa teman Arkom sedang respon bencana di Semeru ini kita di posko yang ada di sekitar 15 km dari puncak Semeru jadi ini masih melakukan assessment untuk desa-desa yang terdampak nah terima kasih Mas Mul dan semuanya atas undangan atas waktu dan kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini ya jadi saya ingin memberikan apa nama yang pertama tentu apresiasi yang luar biasa kepada ibu bapak 38 kakak yang ada di Mamburu Perikanan artinya apa namanya capaian atau pengakuan dari habitat ini dari UN habitat atau dari dunia ini sebenarnya membuktikan bahwa proses-proses komunitas bahwa kerja-kerja komunitas itu memang layak diakui dunia gitu jadi kenapa bisa diakui dunia karena memang sejak apa pembangunan itu tidak bisa dimaknai secara sempit hanya membangun fisik saja dan itu juga menjadi bagian dari visi-visi ARKOM Indonesia yang ingin mewujudkan pemukiman yang inklusif dan berkelanjutan nah tentu saja mewujudkan pemukiman ini kalau kita berjawab pemukiman ini pasti disitu aspeknya ada tiga aspek soal orangnya ada soal lingkungan dan fisiknya dan juga ada aspek sosial budayanya termasuk ekonomi nah ini yang kemudian kita integrasikan kita coba peras apakah mungkin konsep ini dilakukan ketika kita melakukan rekonstruksi pasca bencana nah ini yang teman-teman ARKOM coba lakukan karena kita melihat waktu itu di Mamburu ada kebutuhan kemudian ada kebijakan yang juga sudah diterapkan oleh pemerintah yang itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang tujuannya sangat baik untuk menyelamatkan warga untuk membuat warganya lebih sejahara tetapi di awal-awal kita menemukan ada gap ada sisi yang kosong yang itu tidak terisi oleh kebijakan nah itu kemudian ARKOM mencoba melakukan inisiasi alternatif solusi atas harapan yang diinginkan oleh warga pesisir di Kota Palu dan pesisir Teluk Palu pada umumnya nah dari proses itu kemudian kita menemukan kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin tetap tinggal di tanah-tanah yang tidak jauh dari laut tetapi juga tidak menyalahi aturan pemerintah atas larangan zona merah tsunami yaitu 100 meter nah ini kemudian yang ini yang coba kita diskusikan kita cari pemecahan sehingga akhirnya kita bisa berkumpul kemudian Pak RT dan teman-teman mencoba mencari lahan yang akhirnya lahan ini yang sekarang ditempati oleh 38 kakak atau 1 RT nah proses ini tentu saja tidak mudah karena teman-teman ARKOM harus berhadapan dan melakukan negosiasi melakukan lobby meyakinkan pihak-pihak pemerintah seperti Pak Singgih dan teman-teman kementerian PUPR bahwa ini mungkin dilakukan bahkan Pak Singgih saya ingat Pak Singgih berkali-kali bicara dengan saya bahwa ini sebenarnya ARKOM ini maunya apa atau kok nggak jelas jadi Pak Singgih dulu sampai bilang seperti itu ARKOM ini nggak jelas datang-datang tetapi kelihatannya konsepnya itu terlalu tinggi muluk-muluk tetapi apa mungkin dilakukan tapi Pak Singgih kelihatannya dengan kebaikannya ya sudah coba dilakukan saja jadi ini yang membuat kemudian kita merasa yakin dapat dukungan dari pemerintah Kota Palu meskipun sebelumnya juga kita ketemu Pak Wali Kota ketemu Pak Sekprof kemudian ketemu banyak pihak kementerian yang semuanya itu kelihatannya pola ini itu dianggap sulit dilakukan nah kita coba membuktikan jadi teman-teman ARKOM mencoba membuktikan bahwa skema konsep relokasi mandiri kelompok ini bisa diwujudkan nah tentu saja ini bisa diwujudkan karena ARKOM tidak sendiri yang utama adalah karena masyarakat yang 38 kakak ini itu solid itu Bu Emi dan teman-teman itu pantang menyerah pantang lelah dan apa namanya bahkan Pak RT dulu juga sampai marah-marah dengan ARKOM ini ARKOM ini apa sama apa namanya datang gak bawa bantuan tetapi ngomong saja mau ngajak rapat terus nah itu jadi ada hal-hal yang ini menjadi bagian dari bumbu rekonstruksi kita memaknainya kayak gini bunga-bunga rekonstruksinya itu seperti ini kita juga teman-teman ada kena marah sama dan Satgas ditanya ini ARKOM gimana dan seterusnya hingga kemudian akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan bapak-bapak di TNI ikut membantu bergotong royong membangun rumah di Mamburu ini buat ARKOM sendiri ini yang pertama ini kolaborasi besar yang pertama dilakukan oleh ARKOM di masa rekonstruksi dulu teman-teman ARKOM melakukan kerja besar di Palu itu sukses juga tetapi tidak menang World Habitat Award hanya finalis tetapi yang mungkin membuat tidak menang karena tidak kolaborasi dikerjakan sendiri semuanya membangun 3300 rumah dikerjakan sendiri semuanya jadi yang membedakan sekarang adalah membuat contoh kecil tapi berdampak besar tetapi ini kemudian kolaboratornya adalah banyak pihak nah ini yang mungkin menjadi sebuah cara yang oleh juri-juri World Habitat Award ini dianggap sebuah proses yang menarik sebagai satu cara lain membangun pemukiman yang standarnya sudah ditetapkan pemerintah tetapi tidak menjadi perumahan tadi kita melihat bahwa di lokasi warna-warni Pak RT apa namanya juga mengatakan bahwa ini keinginan kami kami punya harapan tetapi semua pasti ada aturannya sudah dikunci dengan standar-standar yang sudah ada di pemerintah tentang material tentang kualitas material tentang biaya tentang ukuran tentang kekuatan semuanya sudah diatur nah ARKOM membuka ruang-ruang demokrasi ruang-ruang partisipasi sehingga ini yang kemudian memerdekakan penyintas jadi membangun rasa memiliki melalui proses apa namanya merencanakan hingga membangun sampai sekarang tadi bahkan paskah huninya juga terus dilakukan sudah mempunyai tabungan sampai 67 juta tadi dikatakan setahun menabung kemudian itu akan dipakai untuk kegiatan ekonomi nah ini mungkin yang nanti akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Ibnu tadi tentang apa sebenarnya rencana ke depan pengembangan kawasan nah ini mungkin nanti teman-teman Palu yang sudah berdiskusi dengan teman-teman dengan penyintas dengan kelompok-kelompok ini nanti akan mungkin bisa memberikan gambaran Pak Ibnu sebagai Bapada kemudian guideline-nya seperti apa kemudian kawasan yang akan dikembangkan ini seperti apa ketika sekarang kita masuk pada fase kesiapsiagaan sudah tidak fase pembangunan lagi sudah tidak fase rekonstruksi lagi meskipun masih ada empat yang tersisa tadi nah saya mau mengatakan bahwa kemenangan atau diterimanya proyek rekonstruksi yang direlokasi mandiri di Mamburu ini oleh dunia ini tidak tanggung-tanggung ini karena perlombaan penataan pemukiman yang levelnya paling tinggi yang ini yang menilai saja adalah Direktur UN Habitat Ibu Maimunah dan Ibu Layla Farha itu penilai finalisnya nah nanti bisa dicek Ibu Maimunah itu siapa Perdana Menteri Singapura dan seterusnya yang dia menjadi merangkap menjadi Direktur UN Habitat mantan ya mantan Perdana Menteri Singapura dan Ibu Layla Farha dan ada 11 pakar pemukiman dunia yang memang sangat konsen pada isu perumahan dan pemukiman yang inklusif inklusif itu bukan soal fisiknya tetapi bagaimana masyarakat ini terlibat dalam proses apa namanya membangun mimpi jangka panjang dan mereka terlibat nah ini yang mungkin menjadi apa namanya poin penting ketika kita satu-satunya dari Indonesia yang bisa sekarang saya ngecek juga ternyata dari tahun-tahun sebelumnya ini yang pertama dari Indonesia bisa menempati peringkat ketiga ya kita belum bisa menempati peringkat pertama dalam perombaan tahun 2021 ini yang menang dari mana ya kalau nggak salah dari Lebanon dan dari Belgia kita di bawahnya Belgia Indonesia menang Palu di kota Palu nah ini menurut kami ini membanggakan sekali sebagai sebuah contoh yang kemudian harapannya ini akan bisa direplikasi oleh pemerintah oleh pihak-pihak yang memang konsen pada pembangunan perumahan dan pemukiman nah ini yang saya pikir saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa pendekatan partisipatif dan pendekatan memanusiakan manusia dalam proses pembangunan itu sangat penting dan ini yang menjadi poin besar sekali dalam penilaian apa namanya World Habitat Award ini nah artinya bukan sebenarnya soal arsitekturnya ya saya langgirkan teman-teman kepencet itu yang di Balai Mamburu ya jadi bukan soal fisiknya bukan soal keindahan desain bangunannya meskipun teman-teman Arkom itu sebagian besar adalah arsitekt tetapi kita tidak akan terfokus pada soal desain mendesain bangunan itu akan indah digambar saja kita ingin apa namanya pemukiman ini indah di hati nah indah di hati masyarakat itu artinya bagaimana masyarakat bisa mengelola pemukiman ini secara jangka panjang bisa menata mengetahui aturan-aturan pemerintah menjaga kemudian ini bisa dijadikan sebuah model penataan pemukiman yang apa namanya yang bisa berkelanjutan nah ini mungkin yang pesan yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada semuanya sehingga kenapa perlombaan ini yang menang itu tidak dapat piala yang menang ini tidak dapat uang tidak dapat hadiah motor atau apa jadi simbol-simbol kemenangan ini sudah lewat jadi yang ingin dipublikasikan oleh UN Habitat kepada dunia itu adalah bagaimana masyarakat ini terlibat dan kemudian menjadi cerdas menjadi terorganisir dan mereka menjaga apa yang sebenarnya dibangun sendiri oleh kekuatan sosialnya nah saya pikir ini yang menjadi poin penting bahwa kita tidak memaknai kemenangan juara tiga kemudian mendapat uang atau apa memang tidak ada tetapi ini pengakuan dunia sehingga setelah ini dunia akan membaca bahwa ada proses menarik yang memang ini menjadi bagian dari tujuan SDGs ada tujuan tujuan apa namanya urban agenda ada tujuan dari apa namanya komitmen seluruh dunia untuk bagaimana mengurangi apa namanya krisis iklim dan seterusnya ini adalah komitmen yang kemudian dibenamkan dikonkretkan dan direalisasikan oleh masyarakat bersama stakeholder kota termasuk pemerintah nah pola-pola ini yang sebenarnya sekarang sekarang menjadi apa namanya ingin terus dikembangkan ingin terus dipublikasikan jadi apa namanya disebarluaskan supaya praktek-praktek seperti yang dilakukan teman-teman di Mamburu itu menular kepada komunitas-komunitas yang lain termasuk seperti sekarang kita di Semeru berhadapan dengan situasi yang sama persis seperti pasca bencana di Palu 2018 kita berhadapan dengan situasi yang pemerintah belum punya pengalaman kemudian ingin cepat tetapi kecepatannya itu tidak berbanding lurus dengan modal sosial di masyarakatnya masyarakatnya juga tidak tahu harus berbuat apa semua klop ketemu nah kita hanya teman-teman ARKOM datang ke sini hanya membagikan pengalaman bahwa kalau seperti ini nanti akan berisiko seperti apa kalau seperti ini akan berisiko seperti apa nah ini ada contoh-contoh yang bagus yang mungkin bisa direplikasi tentu saja tidak persis karena ada konteks lokal yang sangat berbeda pengungsi tsunami beda dengan pengungsi erupsi dan seterusnya banjir lahir dingin masih terus terjadi area yang terdampak semakin lama semakin besar karena ini musim hujan nah ini bagaimana menangani seperti ini tetapi paling tidak ada prinsip-prinsip yang kita tularkan kepada banyak pihak soal bagaimana mengajak masyarakat bagaimana kemudian membuat opsi-opsi yang lebih solutif bahwa penanganan pasca bencana tidak bisa dilakukan oleh dengan satu pilihan saja nah ini yang sedang kita lakukan di Semeru nah saya pikir ini semua menjadi PR besar kita bahwa Mamburu hanya salah satu praktek kecil yang seperti lilin yang ini menjaga lilin ini tetap menyala dan lilin ini bisa menerangi banyak tempat itu adalah tantangan besar nah kita tidak bisa menjaga lilin ini sendirian tanpa kemudian ada pihak-pihak lain yang juga ikut mendukung bahwa lilin ini akan menjadi over atau menjadi lilin-lilin yang cukup banyak di tempat lain sehingga menerangi area atau bumi kita yang lebih luas saya pikir itu pesan yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah gambaran bahwa World Habitat Award yang diterima oleh teman-teman ARKOM dan di Mamburu Perikanan ini adalah hanya sebuah cara untuk kita sadar bahwa masyarakat ini kalau dikasih ruang dikasih kepercayaan itu bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan saya pikir itu yang menjadi catatan dan pembelajaran penting dari proyek atau program rekonstruksi ini dan ini sungguh membuat kita semua menjadi lebih bersemangat dalam apa namanya bekerja bersama komunitas dalam menyebarkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman berkolaborasi bersama pemerintah saya pikir itu Mas Mul yang bisa saya sampaikan sebagai apa namanya komentar paling tidak tanggapan atas virtual tour yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman di Mamburu tadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makasih Mas Yuli jadi ini penghargaan terhadap proses-proses kegiatan partisipatif dari warga lokalitas itu sudah diberikan penghargaan oleh UN Habitat dalam Habitat Award nya oke makasih Mas Yuli mungkin kita boleh dapat sedikit ini dari Pak Singgih terkait dengan kerja praktek di Mamburu Ikan yang dilakukan oleh teman-teman Mamburu sama teman-teman lainnya ke Pak Singgih kita persilahkan waktunya terima kasih Mas Mul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera buat kita sekalian Alhamdulillah Rabila Alamin puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sore ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bergabung di zoom meeting syukuran atas penghargaan World Habitat Awards pada ARKOM dan kita semua selamat atas penghargaan tersebut dan saya senang sekali malah saya duluan dapat beritanya sebelum Mas Yuli yang ngabari yang saya hormati Pak Mas Yuli Pak Jalil Mas Mul Pak Sri Popo Pak Ibnu Pak RT dan semua yang ikut acara ini mungkin saya tidak bisa menggambarkan proses ini secara lengkap karena saya memang tidak terlibat dari awal saya hanya di tengah dan bahkan di awal-awal justru keraguan-raguan saya yang besar terhadap proses-proses yang akan dilalui oleh ARKOM ini gitu nah rasanya tidak tidak afdol sebetulnya Mas Yuli kalau tidak ada corah saya berharap ada corah di sini tapi tidak ada terus kemudian saya berharap teman-teman BBPD juga diundang kebetulan saya sudah tidak di BBPD saya sudah di Dinas PU mungkin Dinas Pertanian juga bisa diundang kemudian PUPR yang juga ini adalah sebuah pengalaman atau contoh yang sangat baik terkait dengan proses partisipatif yang sebetulnya memang betul yang disampaikan karena sebetulnya ini mimpi mimpi yang waktu corah datang hanya bawa gambar tapi apa maksudnya tidak jelas terus dananya dari mana nah kemudian saya kemudian meyakini sesuatu itu karena pengalaman hidup saya mungkin Mas Yuli juga kita semua kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati kemudian pintu itu akan terbuka dengan sendirinya nah salah satu pintu yang terbuka itu ya saya gak tahu kenapa tiba-tiba kemudian pintu dana stimulan itu menjadi pintu masuk yang saya pikir kita bisa masuk gini meskipun disitu ada taruhannya taruhan saya jabatan saya apa sanksi hukum terhadap saya karena stimulan tidak bisa dilakukan terhadap relokasi kemudian tidak bisa diberikan kepada kelompok itu adalah hal-hal yang sebetulnya menyalahi menyalahi aturan nah tetapi karena kita semua bisa diyakinkan oleh teman-teman ARKOM oleh masyarakat di Mamoro maka kemudian itu kita ambil langkah itu ini sebuah langkah yang yang berani sebetulnya dan berisiko tetapi saya menyatakan saya siap menerima risiko ini karena ya kita kita lihat kemudian sekarang buktinya seperti itu nah mudah-mudahan contoh-contoh seperti ini bisa kita replikasi lebih jauh lebih baik dan tidak hanya di sektor perumahan tapi juga di sektor-sektor lain makanya saya berharap sebetulnya sukuran ini bisa di dihadiri juga oleh teman-teman lain dinas terutama dinas pertanian sebetulnya dinas pertanian dalam hal ini yang membina perikanan mungkin bisa masuk di aspek pengembangannya selanjutnya gitu Mas Yulin jadi saya berharap dinas pertanian bisa melalui Pak Ibnu mungkin nanti Pak Beda waktu Cora datang ke saya ya dia gak bawa apa-apa gitu tadinya saya berharap dia akan membantu saya dalam ternyata ya Alhamdulillah saya dibantu membuatkan leaflet terkait dengan tingkat kerusakan rumah nah itu luar biasa juga itu sangat bermanfaat dan saya mau mengucapkan terima kasih sama Arkom dan khususnya Cora kalau gak salah bikin salam untuk Cora kalau sempat ketemu Cora ya kemudian beberapa aspek terkait partisipatif yang yang dikembangkan oleh teman-teman Arkom dalam dalam beberapa aspek itu ada kontradiktif antara pemberdayaan dan kecepatan rehab recon tapi kemudian terjawab sendiri di Mambora ini pemberdayaan itu hal yang butuh proses yang sangat panjang seperti Mas Yuli sampaikan tadi sementara di sisi lain rehab recon itu butuh waktu yang sangat cepat saya merasakan betul bagaimana teman-teman misalnya PUPR dikejar-kejar oleh donor mungkin Pak Sri Pogo bisa bisa menyampaikan bahwa proses-proses lelang dan lain sebagainya itu butuh waktu ada timelinenya itu kalau saya mengistilahkan tidak ada data batasan waktu untuk pemberdayaan tetapi itu tadi sebetulnya timelinenya itu kemudian diatur oleh yang hati kita waktu itu kemudian akan diatur oleh niat kita kemudian dibungkus oleh kebersamaan kita yang kemudian ya alhamdulillah ternyata Mamboro mungkin lebih cepat daripada Tondo 1 Tondo 2 Talise bahkan Duyuu bahkan Mamboro ini bisa lebih lebih cepat ini mungkin kontradiktif ini saya tidak tahu dari sisi apa ilmu pemberdayaan masyarakat ini sebetulnya fenomena apa antara pemberdayaan dan proses rehab rekon ini satu hal yang kontradiktif tetapi masih memungkinkan untuk kita laksanakan dan buktinya Mamboro perikanan ini menjadi salah satu contoh saya kira hal yang paling paling apa ya paling bisa membuat program ini berjalan adalah karena kita semua bisa meyakinkan semua pihak ARKOM bisa meyakinkan kita kemudian masyarakat juga bisa meyakinkan diri sendiri kemudian secara perlahan keyakinan itu tumbuh trust trust itu tumbuh dan kemudian ini menjadi sebuah energi yang besar dan energi itulah kemudian merealisasikan semua impian jadi menurut saya memang proses pemberdayaan itu harus dibangun dengan trust begitu salah sedikit trust itu hilang maka program itu akan 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 hancur berantakan maka bagaimana kita bisa membangun trust itu menjadi sebuah modal yang harus kita jaga saya kira itu saya gak bisa berpanjang-panjang karena saya hanya masuk di tengah dan saya hanya tahu bahwa ada ada pintu masuk yang bisa kita pakai bersama dan insyaallah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain maka kemudian saya memberanikan diri untuk membuka pintu itu sementara di beberapa statement di teman-teman kementerian PUPR itu menganggap bahwa apa yang saya buka ini sebetulnya tidak boleh dan itu dilarang nah ini yang kemudian harus kita bisa meyakinkan kita semua supaya ini bisa kita kita jaga yang terakhir barangkali tadi kalau Mas Yuli sampaikan apa penghargaan ini tidak tidak ada hadiahnya saya bermikir ya itu mungkin tidak penting sama tidak pentingnya dengan syukuran ini yang tidak ada tumpengnya mungkin itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Makasih Pak Singgi ya tadi menarik tadi yang disampaikan Pak Singgi itu ya soal pemberdayaan dengan proses percepatan sebenarnya kalau di ARKOM sendiri itu juga punya waktu dari donor sebenarnya Pak jadi kita memang berusaha kayak pelan kayak ini kayak ini tapi kita punya target-target juga yang perlu kita timeline-kan gitu Pak jadi sama aja Pak asal tadi dari hati yakin dan bikin trust ya pasti bisa kita temukan caranya dan tumpengan karena kita masih virtual nanti mungkin kita carikan gambar tumpeng aja kali ya kita kita bareng-bareng lihat tumpengnya oke berikutnya mungkin dari Bapak Sri Probo bisa memberikan secara luas gambaran tentang rekonstruksi dan mungkin peraturan-peraturan perumahan sendiri atau dari dari sudut pandang lain dari Pak Sri Probo memberikan kita sedikit gambaran kepada Pak Sri Probo dipersilahkan terima kasih Pak dan Mas Yuli untuk pencerahannya saya sebetulnya ingin juga kirim tumpeng ke Pak Singgi tapi jaraknya sedikit mengalangi tapi saya sebetulnya senang sekali dengan prinsip-prinsip yang ditekankan Pak Singgi kita sebetulnya semuanya itu berdasarkan saling percaya saling mengandalkan jadi tidak saling curiga tidak berangkat dari peraturan tapi dari hati saya pikir itulah yang sebetulnya mendorong kita mencari alternatif yang paling bagus dan saya pikir itu yang kemudian menjadi apa hasil yang kita lihat sekarang ya dengan Pak Singgi yang mau ngambil risiko juga dulu malah ada ketua BPD yang lama saya lupa namanya itu ya tapi beliau pakai istilah X itu untuk menyiasati apa namanya tidak boleh membangun di luar tidak boleh pakai stimulan untuk relokasi tapi kemudian dibuat kalau di kelurahan yang sama ya boleh asal di zona yang aman jadi sebetulnya bagi kami di World Bank sebetulnya melihat ini seperti seperti suatu apa cahaya baru waktu itu kita masih sejak Januari 2020 itu menyusun pedoman bersama dengan konsultan Pak Teguh dan kawan-kawan pedoman untuk pembangunan secara swadaya berdasarkan pengalaman dari sejak Aceh tahun 2005 dan seterusnya tapi enggak tembus-tembus padahal di pinjaman dari World Bank itu sudah ada alokasi grants to communities itu sudah ada hanya isinya dulu masih nol nah sekarang sudah dibolehkan untuk itu diisi belum juga dipakai oleh PU ya karena PU kelihatannya sudah mungkin terperangkap antara kita saja ya terperangkap dalam komitmen untuk mengerahkan PUMN tapi ya seperti Pak Singgih Terita ya ternyata dengan secara swadaya bisa cepat akhirnya jalan walaupun tidak pakai timeline tapi kalau yang secara kontraktual malah kok sedikit banget sekarang kita lihat sudah mau lebaran keempat bulan Mei ini dan sekarang ini sudah tiga tahun lebih dan baru enam ratusan warga yang sudah menghuni buntat itu pun yang betul-betul selesai itu adalah yang 230 unit di Duyu yang di PUMBW itu sudah nyaris selesai tapi sebenarnya masih ada pekerjaan sedikit-sedikit di prasarana sehingga belum 100% siap tapi warga sudah kebelet nah bagaimana kita bisa apa namanya melayani kebutuhan warga yang sudah berapa tahun ini menunggu kita sangat berharap bahwa contoh Mamburu ini bisa mendorong semua pihak Pemda maupun PU untuk boleh deh ini membangun secara swadaya kenapa kita juga meyakinkan pola itu sebetulnya kita sejak tsunami Aceh dulu itu sudah mencoba bukan kita ya sebetulnya PUPR sendiri sudah mencoba dengan pola rekompak itu Mas Yuli sudah tahu rekompak ya dimana sebetulnya membangun membuat rencana adalah masyarakat sendiri jadi dana diserahkan kepada kelompok dan kelompok membangun di Aceh sudah mulai ada 20 sekian 15 ribu rumah yang separohnya itu adalah secara kelompok membangun rumah baru yang sisanya rehab kemudian gempa Jogja 2006 itu kemudian juga rekompak mencoba membangun dan disitu masih in situ ya karena gempa itu 21 ribu bisa dibangun dalam waktu kurang dari 3 tahun bahkan pengda Jogja dan juga Jawa Tengah Klaten itu juga menerapkan pola yang sama walaupun dengan fasilitasi yang tidak begitu intensif sehingga kadang-kadang memang kita lihat ada fondasi yang disambung saja fondasi lama dengan fondasi baru ada tulangan yang kurang sengkang yang terlalu renggang dan sebagainya jadi kualitas memang tidak begitu bagus tapi prestasinya luar biasa dalam 2 tahun menghasilkan 280 ribu unit dibangun oleh warga sendiri secara kelompok kita merasa itu rekor dunia karena kita belum melihat itu di tempat lain jadi bisa dengan cepat oleh warga secara kelompok tapi memang pendampingan sangat menentukan siapa yang mendampingi kelompok masyarakat nah ini sekarang kita sangat berharap itu bisa jalan dan mungkin kalau sempat Pak singgih ke Jogja bisa melihat juga ke Pak Gerjurang pernah lihat Pak Pak Gerjurang di Merapi jadi disitu belum Pak saat pasca erupsi Merapi itu ada 2.500an di Sleman dan Magelang yang harus relokasi dan itu dilakukan secara kelompok juga salah satu komplek paling besar itu Pak Gerjurang warga membangun sendiri 301 unit rumah berikut dengan prasarananya tentu dibantu ya jadi untuk IPAL kemudian pakai pemborong kecil karena IPALnya komuna tapi untuk bangun rumah dan prasarana paving blok saluran itu semua oleh kelompok masyarakat jadi bisa dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kenapa kita tidak menjalankan itu karena seperti tadi Pak Singgih menceritakan itu memberikan dan juga Pak Yuli menekankan suatu rasa memiliki dari warga dan dengan rasa memiliki itu sebetulnya maka warga akan berbuat lebih yang tadi diteritakan oleh teman-teman ditambah dengan sumber daya dari keluarga sendiri jadi kalau ke kontraktor kita memberikan 100 hasilnya adalah mungkin kalau untung 85% dipotong profit dipotong risik apa namanya biaya manajemen dan sebagainya kalau oleh masyarakat dikasih 100 hasilnya ada 110 atau 120 jadi kita merasa rasa memiliki ini akan memberikan jauh lebih banyak dan kemudian dengan masyarakat terlibat maka akan lebih sesuai kebutuhan tadi ibu-ibu sudah cerita kita bisa memikirkan bagaimana petani atau nelayan atau yang menjual ikan yang juga butuh dekat air jadi bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemudian juga timbul peningkatan kemampuan sekarang ibu-ibu sudah tahu keuangan sudah bisa ngatur apa namanya iuran ada kelompok juga di sekretariat tadi sudah bisa mengelola macam-macam kegiatan pemeliharaan maupun tambahan unit secara swadaya dan yang sangat kita anggap penting itu adalah pendekatan berbasis komunitas itu sebetulnya memberikan semacam semangat kepada warga daripada dan nunggu di tenda atau dihuntara nunggu nasib kapan kita boleh pindah nunggu pemerintah dan pemborong lebih baik bertindak sendiri nah itulah kemudian maaf Pak Sri Provo suaranya kemudian maaf sudah berapa jam tadi commute jadi ini yang terakhir saya pikir hanya penutup saja sebenarnya jadi saya pikir kegiatan ini karena mengaktifkan warga daripada bersikap menunggu karena warga ikut merencanakan memikirkan masa depan maka itu juga sekaligus menghilangkan trauma dan karena itu saya sebenarnya sangat ingin mendukung dan sangat angkat topi kepada teman-teman yang mau mengambil risiko teman-teman di Pemda maupun Arkom sendiri yang semua serbatan datanya tapi berani jalan terus sehingga kita bisa akhirnya mencapai tujuan utama yaitu masyarakatnya yang menjadi berdaya terima kasih terima kasih Pak Sri Provo yang memberikan kita gambaran tentang konsep pembangunan tadi ada yang bisa yang dilakukan di Aceh yang dilakukan di Palu itu gimana partisipatif masih apa ya dijadikan sebagai sebuah metode yang bisa kita praktekkan secara bersama-sama dalam masa rekonstruksi ini mungkin kita buka sesi diskusi mungkin kita minta penanggap dari beberapa instansi yang sudah hadir dari Bapeda mungkin bisa memberikan tanggapan dulu lagi sholat oh lagi sholat oke atau mungkin dari Arkom Palu ada mungkin bisa cerita juga soal proses yang tadi ditanyakan soal zona soal hal-hal yang terkait dengan apa mengajak warga untuk berpartisipatif atau bagaimana dari Arkom Palu mungkin bisa cerita juga Arkom Palu ada Fadli disini ada Abdi juga halo masmur maaf soalnya di Svir menghujan oh ya ya dari jaringannya kurang bagus sebentar ya halo selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Ibu-ibu semua yang hadir Mas Singgi Sri Provo Bapak Ibnu Ibu-ibu om-om yang di lahan terima kasih partisipasinya dan yang komunitas dari Jogja juga dari Surabaya terima kasih untuk hadir di acara syukuran pada sore hari ini nah terkait pertanyaannya Pak Ibnu tadi mungkin saya hanya menyambung dari yang Mas Yuli sampaikan terkait bagaimana pengembangan kawasan yang direncanakan jadi kalau yang saya cerita ini mungkin nanti api bisa apa namanya juga teruskan itu awalnya kan kita pertama itu kan buat perencanaan dulu Mas buat perencanaan apa namanya bersama warga terkait pemetaan partisipatif itu sebagai bentuk perencanaan kedepannya ketika pasca rekonstruksi jadi memang apa namanya perencanaan itu pun tak luput dari melihat kebijakan PMB sendiri seperti apa jadi kemarin juga kita lihatkan dari terkait zona rawan pencanaan seperti apa terkait peraturan pembangunannya bagaimana tata letaknya bagaimana itu kita perhatikan semua jadi akhirnya kemarin kita rencanakan itu bahwa di bagian posisi itu yang yang sudah kita rencanakan yaitu pertama itu adalah penanaman mangrove sendiri itu di pesisir memboro itu juga sudah ada dilaksanakan oleh beberapa instansi juga dan kita coba juga berkolaborasi dengan mereka itu yang yang sudah perencanaannya di pesisir yang kedua itu juga kita juga sudah masuk di kolaborasi dengan Om Bobi juga itu kita ada penanaman terumbu karang itu di apa namanya di ini di pesisir memboro juga di sana dan dari segi ekonomi pun itu bersama warga itu ada proses pemberdayaan ekonominya seperti apa namanya ini penjemuran ikan itu juga kita coba melihat sektor-sektor tersebut nah selanjutnya setelah proses relokasi terjadi dan proses pengembangan kawasan di apa namanya di relokasi itu sudah apa sudah seperti yang kita lihat sampai sekarang ini kedepannya lagi kita berencana lagi nanti itu bagaimana sih sebenarnya pengembangan kawasan itu lebih apa ya lebih inklusif lagi mungkin jadi kita berencana Pak itu nanti kita akan pengelolaan limbah sampah yang ada di lahannya itu nanti kita rencana juga akan berkolaborasi juga bersama pihak DLH dan pihak-pihak seperti Pak Singgidila dengan pihak pertanian itu juga nanti kita akan komunikasi lebih lanjut lagi terkait bagaimana sih sebenarnya pengembangan apa namanya pengembangan pengelolaan lingkungannya di lahan relokasi selain itu juga nanti terkait mungkin seperti apa namanya di sektor ekonomi juga bisa nanti terkait apa namanya makanan-makanan pokok yang bisa kita produksi sendiri itu mungkin juga bisa menyumbang apa namanya meningkatkan ekonomi warga seperti itu jadi itu juga mungkin selaras dengan hasil dari apa namanya kebijakan Indonesia juga terkait bagaimana sih merespon krisis iklim jadi memang respon-respon kita mulai dari tindakan-tindakan kecil juga dari kita pribadi dari komunitas juga itu bagaimana sih sebenarnya merespon kebijakan itu jadi kebijakan itu nanti direspon melalui itu tadi yang saya sampaikan melalui bagaimana sih pemberdayaan terkait pangan terkait pengelolaan lingkungan yang lebih positif dan sebagainya mungkin dari saya itu saja mungkin kalau ada yang menambahkan dari abdi atau dari ismi yang gabung di sini bisa menyampaikan lebih lanjut lagi sekian Mas Mould dari saya oke ada yang nambahin dari ini dan Mas abdi oh putus-putus jadi bagaimana tadi pertanyaan Mas Mould bagaimana prosesnya kami bersama warga waktu awal masuk itu jadi proses sosial itu yang kami bangun itu selama satu tahun jadi satu tahun awal itu kami bagaimana meyakinkan manusianya jadi kita sampai sampai jam sampai malam lah kita ngopi bersama masyarakat terus mendapatkan ide-ide karena masyarakat itu butuh teman butuh teman bicara butuh teman membuat apa jadi muncullah ide-ide yang pertama itu mereka mau itu baruga jadi baruga ini kenapa mereka mau baruga itu pertanyaan itu jadi mereka seringkali untuk adakan pertemuan itu itu hanya di tempat ibadah seperti masjid nah jadi tapi bersama masyarakat di Mambor Perikanan itu bagaimana membangun bersama-sama apa namanya membangun bersama-sama supaya mereka ini bisa pulih jadi kalau di kami sendiri di teman-teman Arkopal itu ada namanya strategi pilah pilih-puli jadi bagaimana cara memilah barang-barang material bekas bagaimana cara memilih yang material yang kita sudah material bekas itu kita pilih yang mana masih bagus terus kita pulih nah itu awalnya itu kita membuat apa namanya baruga jadi baruga sendiri ini dikerjakan karena berdasarkan kemauan karena itu kebutuhannya mereka atas apa namanya tokoh-tokoh masyarakat itu kalau kita ada tempat pertemuan itu ada masalah-masalah yang kita dapatkan itu kita bisa diskusikan di baruga itu itu awalnya terus kita masuk ke apa namanya di masa member kita masuk kepada membangun apa namanya puntara puntara pun itu tadi kita bagaimana si pilah pilih-puli itu jadi mereka masih memiliki mempunyai material bekas itu mereka bagaimana kita ajak supaya itu sekaligus kita terapahili dalam situ dan hanya menunggu menunggu karena disitu kita masuk ke Mamboro juga tidak membawa apa-apa cuma membawa badan dan pikiran nah jadi teman-teman juga teman-teman arkum bersama masyarakat itu sering-sering sekali diskusi tiap hari mungkin tiap hari dari sore pagi mungkin tengah sampai tengah malam itu ngopi jadi strategi kita pendekatan sama masyarakat itu mengandalkan kopi minum sampai tengah malam apa yang dihasilkan itu yang baru kita bawa lagi ke tempat diskusi ke koordinasi arkum inilah kebutuhannya masyarakat ini strategi seperti apa jadi masuk ke zona itu ada sempat singgung tanda soal zona nah soal zona itu itu kemarin kita coba untuk bersama masyarakat dimana sih zona 100 meter ini supaya mereka itu langsung paham karena yang mereka tahu itu kami tidak mau pindah dari lahan kami kalau zona merah berarti semua makhluk hidup itu tidak bisa hidup di dalam zona merah itu tapi kalau kami menyebutkan itu bukan zona merah tapi zona rawat bencana bahwa ini zona rawat bencana itu memang tidak bisa untuk dihuni tetap tetapi untuk ekonomi dia bisa jadi bagaimana caranya kita pindah pindah atau geser geser di atas 100 meter jadi kami bersama masyarakat itu mungkin nanti sebentar ditambahkan sama warga bagaimana prosesnya karena disitu ada namanya tim pencar lahan tim pencar lahan itu mencari yang di atas zona 100 karena waktu awal itu masih kepala bidang RR itu Pak Udin sebagai kepala RR BPBD kami mengundang beliau untuk menentukan zona kami bersama masyarakat itu menarik menarik meter dari apa namanya dari bibir patik ke 100 itu kita sepakati bersama dan disitu warga bisa paham oh ternyata zona 100 sampai sini itu sampai detail pun kita turut ke lapangan bagaimana supaya warga itu tidak berpikiran yang lain-lain terus kemudian kita memikirkan aspek ekonominya mereka memikirkan aspek ekonominya mereka kita putangkan siapa berapa orang yang menjemur di lokasi itu berapa orang melayan apakah ada apa namanya pekerjaan lain karena di dalam situ di perikanan itu sendiri itu ada beberapa usaha pekerjaan di dalam situ seperti kayak misalnya nelayan itu ada beberapa terus penjuburan ikan untuk pengguluan tali itu ada semua jadi ada yang menjual ikan itu ada semua jadi kita memikirkan bagaimana caranya kita membuat perencanaan di dalam situ bersama masyarakat setelah kita buat perencanaan di dalam situ baru kita advokasikan ke pemerintah setepat yang bisa mengambil kebijakan terhadap zonasi itu terus untuk perencanaan ke depannya sekarang kami bagaimana dengan kelompok kelompok Mosinggani karena di Arkumpalu sendiri masih menggabingi ada tiga wilayah tiga wilayah tersebut itu ada di Memboro di lahan ini Memboro terus kemudian Wani terus yang ketiga itu di Tompe Sirenja mereka kami kumpulkan di dalam satu jaringan yang nama jaringan itu Mosinggani Sultan karena ada Mosinggani Mamboro Mosinggani Wani dengan Mosinggani Tompe nah apa namanya untuk keberlanjutannya mereka karena kami sendiri di Arkom mempunyai tiga misi bagaimana caranya dari manusianya kita bangun terus kemudian lingkungannya kita tata terus setelah itu dua itu kita laksanakan bekerja dengan masyarakat bagaimana sekarang strateginya lagi ke depan itu bagaimana memulihkan ekonomi nah sekarang di masyarakat sendiri sudah apa namanya melakukan pemulihan ekonomi jadi pemulihan ekonomi itu sendiri mereka sekarang proses tabungan nah tabungan sendiri itu mereka sudah jalankan selama satu tahun dan tabungan tersebut itu mereka sepakati itu berapa per bulan tidak mampu per bulan per minggu berapa tidak mampu per minggu per hari berapa nah sekarang mereka ada dua tabungan yang awalnya tabungan lahan terus kemudian tabungan per hari itu dari warga masing-masing itu sudah dua ribu jadi untuk yang tabungan lahan itu sudah berjalan satu tahun terus kemudian tabungan apa namanya tabungan per hari per kakak itu sudah berjalan dua bulan jadi saya dengar tadi per hari yang tabungan per hari dua ribu per kakak itu itu gunanya apa memang mungkin akan dijelasan sama warga itu gunanya apa mereka membuat apa karena itu akan kembali ke mereka dari mereka ke mereka kembali mungkin terus kemudian rencana ke depan juga terhadap bagaimana menata lingkungan kembali terhadap sampah bagaimana cara untuk mengolah sampah terus kemudian penghijauan terus bagaimana itu menata posisi yang mereka sekarang itu tempat penghidupannya mereka bagaimana menata penjemuran ikan supaya itu terlihat lebih baik dan juga mungkin di kedepannya kami juga bisa melebar melebarkan saya di Mamboro bagaimana kalau kita main skala Kota Palu itu tujuan besar kami sebenarnya jadi bukan hanya orang perhenti sekarang di Mamboro dirinya Artom itu di Mamboro kenapa tidak kami berkolaborasi sama warga untuk bisa masuk ke dimana pemerintah melihat oh disini butuh pendampingan jadi harapan kami mungkin kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palu bersama warga juga yang ada yang ada sekarang bisa bekerjasama untuk bagaimana apalagi Pak Wali sekarang bencet-bencetnya bagaimana meningkatkan atau mendapatkan Adipura Kota Palu 2023 nah itu itu yang kita mau rencanakan ke depan seperti apa bagaimana menjadikan Kota Palu itu bersih nyaman dan indah mungkin seperti itu ya makasih Kak Abdi menarik yang disampaikan Kak Abdi tadi bahwasannya tadi itu membangun partisipatif bersama warga itu gak gak cuman masalah diskusi aja tapi masalah teknis juga diajak tadi kayak ngukur dari pantai menuju lokasi gitu kan nah biar tadi tujuannya itu membangun apa pengetahuan warga juga biar gak tadi statementnya bagus biar warga tidak mikir macem-macem gitu jadi warga juga diajak ayo ini loh cara yang ditetapkan oleh peraturan itu segini nah warganya diajak juga ngukur dari tempat ke bibir pantai menarik nah menarik sekali tadi nah tadi juga yang disampaikan Mas Fadli atau Kak Fadli tentang pengembangan kelanjutannya juga gimana seterusnya atau kelanjutan dari setelah kita menerima award ini kayak apa gitu kan nah tadi sudah diberikan sedikit gambaran bahwasannya nanti kita mungkin akan berhubungan dengan bermacam OPD yang gerak di sektor manapun nanti kita dijelaskan tadi bahwasannya akan diajak untuk mengembangkan wilayah ini gitu jadi gak cuman sampai dapat award ini selesai tapi kita juga mengembangkan bagaimana kelanjutan dari lokasi ini setelah ini nah tadi juga mungkin ada kegiatan kolaborasi juga untuk mungkin daerah lain juga perlu diajak berkembang bersama tadi juga Mas Abdi juga menjelaskan nah mungkin saya balik ke Pak dari Bapada dulu ya sebelum dari Ibu teman-teman Mamboro dari Bapada udah udah kembali hadir belum kita mungkin minta responnya ya mungkin minta responnya Pak Ibnu tadi mungkin Pak Ibnu juga menanyakan gimana sih perkembangan kelanjutan lokasi ini gitu nah dari diskusi kita ini tadi kira-kira dari apa dari pandangan Bapada Palu terhadap daerah ini kayak apa atau bagaimana monggo Pak Ibnu silahkan oke terima kasih Mas Mol sahabat-sahabat sekalian Pak Rahman Bu Eni telah tidak ketemu ya Mas Yuli Pak Singgi suara saya bisa kedengaran suara saya bisa kedengaran Pak Ibnu jelas oke Pak Sri mohon sewa ketemu saya sering dengar nama Bapak saya baru kali ini ketemu orang pertama bahwa apakah pemerintah berbangga dengan penghargaan ini sangat berbangga sebab apa sebab ini menunjakan bahwa kekuatan power dari masyarakat Kota Palu dalam hal ini masyarakat yang direpresentasikan oleh Pak Rahman dengan kawan-kawan Ibu Eni dan kawan-kawan di bawah pimpinan daripada Mas Abdi Mas Yuli teman-teman Arkom bahwa memperoleh signifikansi hasil hasil ini menurut saya adalah suatu resultante dari proses yang berjalan secara baik dan sebagai suatu hal yang diapresiasi maka ini perlu untuk dijadikan partner untuk dicontoh hampir lengkap kalau saya lihat dari segi perencanaan hampir lengkap daripada proses ini di Kota Palu sendiri punya kalau pasca bencana untuk hunian itu kita punya tiga metode penempatan masyarakat pasca bencana pertama itu masyarakat hunian tetap yang dipindahkan berdasarkan rame-rame yang orang tinggalnya dari berbagai macam sisi dari berbagai macam sumber kemudian ditempatkan di satu titik itu dihuntap satu kemudian ada lagi ada lagi masyarakat yang ditempatkan yang dekat dengan kawasannya bencananya yaitu di Balaroa jadi masyarakat terkena bencana tapi ditempatkan di kawasan itu juga tapi dengan intervensi pemerintah full pemerintah ada lagi yang model ada lagi metode mandiri itu masyarakat mencari lahannya sendiri atau lahannya sendiri secara orang per orang kemudian mereka dibangunkan yang khas ini yang Mamboro jadi Mamboro ini relokasi model satelit tapi dilakukan dengan pendekatan full participatory apakah ini berpotensi untuk dikembangkan sangat berpotensi sebenarnya tapi memang tipikal Mamboro ini karena kalau saya melihat karena ada pendekatan yang tidak pendekatan fasilitasi yang tidak terputus dia bersambung dengan metode yang tepat dengan metode yang tepat Mas Abdi melakukan pendekatan dengan tepat Ibu Emi dengan teman-temannya Mas Rahman kemudian itu pas ketemunya metodenya pas apakah ini bisa diterapkan di tempat lain mudah-mudahan kalau ketemu orang seperti orang-orang teman-teman di Mamboro dan ketemu dengan metode yang sama digerakkan dengan semangat yang sama seperti Mas Abdi dengan Mas Yuli yang sama harapannya bisa berlanjut itu pertama yang listen-learn yang bisa kita ambil sebab Kota Palu sendiri juga dari jumlah warga terdampak bencana masih beberapa yang masih belum mendapatkan hunian sampai hari ini sebab mengharapkan dari pemerintah pemerintah sendiri punya masalah sendiri yang belum selesai masalah penyediaan lahan dalam bentuk yang luas dan sebagainya sampai hari ini belum selesai dan Mamboro ini memberikan pelajaran bahwa sebenarnya kalau masyarakat sendiri bisa menyelesaikan masalahnya yang penting dipercayakan kemudian Pak Singgi juga sebagai komandan kita ketika masih di BPBD kemudian memurepat berbagai macam resources untuk itu bisa gerakkan resources dana stimulan bisa digerakkan dan sebagainya kemudian menggerakkan juga teman-teman OPD lain penyediaan listrik kemudian mengkonsolidasi teman-teman dari kota aku untuk infrastruktur itu memang ruhnya itu partisipatoris dan itu sudah jalan secara kolaboratif dan itu kita berbangga Kota Palu salah satunya bisa dimamboro dalam hal ini namanya bukan lagi di level nasional tapi sudah di level dunia dan itu berasal dari energi partisipasi kalau ditanya bagaimana tindak lanjutnya kayaknya tindak lanjutnya adalah bagaimana merawat kekompakan ini bisa terus berlangsung dan itu hanya bisa berlangsung kalau trustnya tetap dipercaya mengkonsolidasi trust ini bukan masalah satu dua hari tapi masalah berketerusan apalagi trust itu ditimbulkan dengan orang yang tinggal dalam wilayah yang bersama saya kurang tahu nanti mungkin nanti suatu saat kita diskusi lagi dengan teman-teman Mas Yuli dengan Mas Abdi apakah wilayah yang sudah dibuat set plan ini akan berkembang lagi sebab ini nanti resursus pemerintah pasti akan masuk jalannya sudah mulai bagus nanti akan diperbaiki listriknya sudah akan diperbaiki dulu lahannya mungkin tidak semahalin tapi setelah infrastrukturnya dibuka mungkin akan menjadi tinggi lahannya menjahat ke lahan yang ada sekitar nanti pengembangannya bagaimana sehingga betul-betul dia menjadi entraf pemukiman yang menurut saya pemukiman yang pasca bencana tapi menjadi prototipe kawasannya bagus kenapa? karena itulah manajemen yang dalam kawasan itu juga harus mulai diatur dari awal supaya tidak terlanjur nanti tidak terlanjur jomplang andai kata ada orang terlanjur kaya kemudian dia mengembangkan dengan terlanjur besar ada kemudian mungkin pendapatannya nelayan yang tidak terlanjur banyak akhirnya tertinggal dia punya kemodelan rumah sehingga secara visual juga akan mengganggu dan sebagainya kayaknya dari jauh-jauh hari untuk menata suatu kawasan yang lebih tertata menjadi pekerjaan bersama Mas Abdi kita pemerintah sendiri juga andai kata masih ada yang perlu untuk dikonsolidasi kami setelah bahwa Nambora mendapatkan bronze medal ini menjadi etalase kita yang bisa kita jual dimana-mana bahwa dibalik bencana itu terdapat kebaikan bahasa anunya akurannya inamal yusri yusra dibalik kesulitan itu ada kebaikan saya kira demikian yang bisa saya sampaikan saya mengikuti dengan seksama perkembangan ini saya senang ada kami ada Pak Singgi senior kami yang tanpa henti mendorong kami untuk bisa terlibat ada Mas Abdi juga terlibat Ibu Emi semangatnya juga tidak berhenti Mas Mul didorong terus semoga ini menjadi etalase kebaikan untuk kita semua demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ibnu ya ya nanti ada obrolan setelah ini ternyata ya yang bisa kita lakukan untuk pengembangan wilayah ini nah sekarang mungkin sebagai apa namanya sebagai mungkin apa penutup atau menuju penutup lah mungkin dari teman-teman Mamboro atau Pak Lurah juga bisa memberikan tanggapan juga terhadap penghargaan ini atau kerja-kerja yang dilakukan oleh warga Mamboro ikan sendiri dipersilakan nanti sebelum mungkin sebelum Bu nanti yang dari warga Mamboro akan akan memberikan juga soal tadi ya soal mereka tuh udah punya monsinggani di kampung ini nah itu dijadikan sebagai senjata apa nantinya itu bisa dari warga Monsinggani atau kelompok Monsinggani bisa juga cerita mungkin dari Pak Lurah dulu minta tanggapannya Pak Lurah apa yang akan kita lakukan Pak Lurah masih ada nggak ya Pak Lurah sudah nggak ada ya kalau nggak ada mungkin dari kelompok Monsinggani dulu bisa bisa mengungkapkan hal ini apa seperti apa dan mungkin bisa juga nanti ke depannya seperti apa dan harapan-harapannya seperti apa mungkin dari kelompok Monsinggani boleh memberikan tanggapannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 saya sebelumnya saya memperkenalkan diri nama saya Ibu Emi kami penyintas yang terdampak tanggal 18 September dan tanggal 28 September hari ini kami sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa di balik di balik bencana semua ada hikmahnya dan sekarang kami rasakan kami di kelompok Monsinggani pertama-tama barangkali saya sampaikan apa itu Monsinggani karena disini kita ini ada yang dari Jawa ada yang dari dari daerah-daerah lain barangkali belum tahu apa itu Monsinggani Monsinggani itu adalah bahasa kami disini yang artinya bersama-sama dalam membangun karena disini kami bersama-sama disini kenapa Monsinggani karena kami bersama warga bersama ARKUM bersama pemerintah yang selalu setia membantu kami saya ucapkan terima kasih awal dari kami perkenalan dengan ARKUM saya cerita sedikit kami perkenalan dengan ARKUM ini setelah pas kebencana dua bulan sekitar bulan November itu kami bingung pada saat ARKUM datang karena awalnya datang itu tidak bawa apa-apa dan mereka mengaku mereka tidak bawa uang sementara kami pada saat itu sangat-sangat membutuhkan bantuan yang real yang memang kami lihat dengan mata dan ARKUM ini tidak seperti yayasan lain yang yang datang sudah nyata membawa sembakau bawa beras bawa minyak dan sebagainya itu kami sangat senang begitu ARKUM datang bilang tidak bawa uang atau tidak bawa apa kami jadi bingung ini ARKUM ini apa ini sebenarnya karena maunya rapat-rapat terus kemudian kita waktu itu masih buntara tempat kami itu rapat itu biasa dari buntara satu ke buntara yang lain itu sangat sempit saya sendiri saya sendiri itu waktu rapat-rapat itu saya kadang saya cuma lihat dari cendela karena saya bingung apa maunya ini kesana kemari bawa warga dari biasa dari musola ke rumah-rumah warga akhirnya singkat cerita satu tapi ARKUM ini memang kalau saya bilang tahan banting karena waktu itu sudah dikasih surat kalian sama warga ini maaf kita disini kan kita punya disini banyak pak lulusan lulusan kami disini SD itu kalau lulusan SMA kita bisa dihitung dengan tangan jadi pemahaman kami pada saat itu uang 50 juta itu sama ARKUM jadi ada yang sudah buat surat kalian bahwa kemarin saja uang yang 50 juta itu kita tidak butuh ARKUM pada saat pada waktu itu begitu kami sendiri dan warga itu banyak sekali warga yang memang kami tidak yakin dengan ARKUM ini tetapi dengan berjalannya waktu kami itu disuruh pilih apa yang duluan akan kita kita bangun di daerah perikanan itu pada saat itu disuruh pilih WC toilet dengan baruga waktu itu kami berpikir kalau WC itu sudah ada dari sudah ada dari Yayasan lain yang membantu makanya kami menginginkan itu yang dibangun pada saat itu baruga karena rumah kami kecil-kecil dan untuk tempat kami berkumpul karena kita pertemuan-pertemuan itu kita sudah saingan dengan kepala-kepala dinas karena biasa dari pagi sampai sore sambung lagi malam kadang sampai jam 12 malam kadang segala apa yang kita rencanakan dari hal-hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar itu kita selesaikan di pertemuan itu di baruga kami percaya karena tanpa uang kami tanpa uang keluar tanpa apapun baruga itu jadi Alhamdulillah dengan kami mengumpulkan sisa-sisa bangunan kami ada yang menyumbang papan dan seng-seng bekas yang kami pada saat itu masih ada puing-puingnya itu yang kami kumpulkan kemudian jadilah baruga tadi akhirnya dengan ada sebagian warga yang juga belum paham atau belum percaya dengan Arkom tetapi ada sebagian warga yang memang sudah percaya akhirnya berjalannya waktu maka kami dalam perencanaan pembangunan ini memang sangat-sangat terencana karena apapun yang direncanakan itu kembali ke warga semua dikembalikan ke warga sekecil apapun masalahnya jadi kami dibentuk dengan ada tim pencari lahan ada tim pencari material ada tim 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 tukang ini tim tukang ini diberikan pelatihan ada empat orang kebetulan dampingan Arkom ini kan ada lima pada saat itu jadi setiap daerah itu ada diberikan pelatihan masing-masing empat orang dalam setiap dampingan Arkom disitulah yang diberikan pelatihan ini mengajarkan kepada warga-warga yang lainnya bagaimana cara membuat panel dan sebagainya makanya apa yang kami yang kami butuhkan di lapangan itu semua warga yang yang apa warga yang membuat warga yang mengadakan jadi tetapi tetapi didampingi oleh teman setia kami Arkom kemudian dengan mencari material saja kami itu diajarkan kalau besinya besinya 8,5 itu kita tidak ambil kemudian dia punya papan kalau kadar airnya 8,5 ke bawah itu kita tidak ambil kita cari yang harus yang bermutu kemudian masalah sampai kami di titik sekarang ini yang bapak-bapak lihat sendiri Alhamdulillah harapan kami bukan cuma juara tiga harapan kami 2022 kalau bisa kita juara satu lagi dan ini ini harapan kami bagaimana kami akan menjadi lebih baik lagi dari sekarang ini dan semua pihak yang terkait jangan tinggalkan kami karena kami bukan siapa-siapa tanpa bapak-bapak semua kami sangat berterima kasih karena apapun apapun yang kami capai hari ini sampai di titik ini itu bukan cuma karena kami sendiri tetapi dari pihak-pihak pemerintah dari semua pihak yang terkait yang setia membantu kami terutama terutama hukum antinya kami mengucap syukur bahwa kami sebenarnya kami tidak menyangka juga kami dapat juara tiga ini tapi dengan ini kami bersemangat lagi bagaimana saya dapat juara satu masalah tabungan masalah tabungan memang kami punya dua tabungan yang pertama yang kedua itu tabungan per hari dua ribu per hari tabungan inilah yang akan kita kelola mimpi kami dari tabungan ini banyak teman-teman kami sebelum ini banyak banyak juga yang ter ini bagaimana tabungan ini untuk kami terpakat untuk membantu teman-teman kami yang terkait dengan rentan ini bisa bebas jadi tabungan kami ini bagaimana kami bisa sejahtera di sini bersama warga makanya kami dengan pundi-pundi yang dua ribu itu insya Allah akan menjadi gunung kita akan bersama-sama mengembangkan tempat kami ini terangkali terima kasih itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya terima kasih Bu Emi jadi tadi perkenalan Mosing Gani itu ternyata bahasa Kylie ya bersama-sama membangun saya pun baru tahu itu ya terima kasih Bu Emi mungkin dari ada pertanyaan atau tambahan atau tanggapan dari teman-teman lain dari teman-teman Mangboro juga ada tambahan lagi atau dari Pak Guyuban yang ada di di Jogja bisa cerita juga mungkin soal partisipatif yang dilakukan di Jogja ada tambahan kalau sudah tidak ada lagi ini kita sesi ini akan berakhir di 15.45 mungkin boleh tanya-tanya oh iya boleh nambah Pak Paulus silakan Pak Paulus pertama maaf ini baru bisa aktif mengucapkan selamat Mas Yuli Mas Mul dan teman-teman ARKOM yang memang selalu luar biasa dengan apakah ada semacam strategi-strategi yang gitu yang handal begitu dalam melakukan proses membangkitkan membangkitkan masyarakat yang masyarakat penyintas yang membuat mereka menjadi bisa dikatakan militan untuk membangun dengan kekuatan mereka sendiri mungkin 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 ada tip-tip tertentu yang bisa di-sharekan oleh teman-teman terima kasih selamat ya semuanya ya 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 soal kekuatan partisipatif atau kekuatan para penyintas saya tadi digarisbawahi oleh Pak Paulus atau bisa sebagai kalau udah gak ada lagi mungkin bisa sebagai penutup dari saya minta Pak Jalil atau perwakilan dari ARKOM yang mungkin bisa menceritakan soal nilai-nilai atau prinsip yang mesti kita pegang pada saat kalau kita memang mau menggunakan metode partisipatif ini kira-kira apa yang mesti kita bawa dari diskusi kita ini mungkin Pak Jalil atau Mas Yuli bisa memberikan tambahan selamat selamat Pak Paulus Pauli selamat sore dan seluruh kawan-kawan semuanya para bapak ibu semuanya yang saya hormati kalau ini pertanyaan Pak Paulus susah jawabnya bagaimana tipnya tapi kami hanya berprinsip seperti yang sudah disampaikan oleh para narasumber narasumber di depan tadi soal sebenarnya ini bagaimana membangun trust ketika semua saling percaya karena itu bagaimana karena di awal di saat kondisi yang tanda kutip keios atau kesulitan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Emi tadi semua lembaga ngasih bantuan lalu ARKOM tiba-tiba datang tanpa membawa apa-apa bagaimana ini itu yang memang langkah awal yang tidak mudah perlu keteguhan diri bahwa pertama sekali yang kita lakukan dengan kawan-kawan pasti di sana ketika ke lapangan tidak pernah membuat sebuah janji apapun dengan masyarakat saya nanti bisa dicek kepada teman-teman di Mosinggani apakah ARKOM di awal punya janji tentang sesuatu saya kira tidak sama sekali karena memang tidak ada apapun kami menempatkan bahwa semua orang itu sama kita sama-sama belajar dari kondisi ini karena kami juga meyakini bahwa ketika bantuan itu barangkali kalau satu kampung dikasih berapa miliar pun saya kira akan berakhir setelah sumbangan itu selesai karena kami berpikir bagaimana keberlanjutan itu jauh yang lebih penting tetapi membangun trust ini memang kalau orang diberikan sebuah kepercayaan maka dia bisa ujungnya bisa dipercaya tetapi ketika berawal dari sebuah kecurigaan dicurigai biasanya orang akan apa sorry mungkin culas karena jangan-jangan energi yang dari hati tadi muncul juga terpencar juga kepada masyarakat yang lain kepada makhluk yang lain jadi memang awalnya trust pertama itu kemudian ada sebuah ketulusan yang memang dari hati tadi yang lain adalah soal ini pada saat ini yang dipakai oleh ARKOM adalah pemberdayaan pemberdayaan yang selalu kita pakai adalah masyarakat mampu mengaktualisasikan dirinya itu salah satunya cirinya itu tidak cukup ketika hanya bisa membangun rumah tidak bisa hanya cukup urusan ekonomi selesai tetapi soal membangun bagaimana berani menyampaikan sesuatu di forum kalau kita lihat sama-sama misalnya di Mosinggane ini hampir yang banyak bergerak di awal itu adalah para ibu lihat saja anggotanya sekarang tabungan yang aktif mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi ibu-ibu dari awal ini sebenarnya ada satu proses mendekonstruksi soal bangunan yang selalu maskulin sekarang kita menjadi ke ibu-ibu ternyata mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa proses dikonstruksi paradigma ini di sana ada terjadi itu lalu gimana cara membangitkan berilah kepercayaan apresiasi dari setiap halnya dan kita sendiri berawal dari sebuah kita kayak Abdi tadi cerita kita hanya ngopi sampai malam lain dan seterusnya ngobrol kita memang mencoba untuk komitmen pada apa yang sudah diucapkan sama dengan yang dilakukan itu salah satu membangun sebuah trust bagaimana membangkitkan sebuah kepercayaan lagi bahwa dia bisa kamu bisa ini memang kita tidak menempatkan mereka adalah korban bukan 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 korban yang harus ditolong-tolong setiap saat kami menganalogikan seperti menonton anak kecil yang sedang belajar jalan barangkali dua telangkah lepas tangkep lagi lepas tangkep lagi lama-lama lari sendiri nah kira-kira kayak gitu barangkali ini tidak bermaksud menggurui tetapi barangkali itu hal-hal yang dapat kami sharingkan saja bahwa kami melakukan hal-hal seperti itu untuk bekerja di masyarakat jadi barangkali ini juga hanya sebuah pengalaman yang tidak akan cocok di setiap tempat jadi kami kalau tipnya seperti apa kami barangkali tidak punya tetapi itulah yang kami lakukan salah satunya itu yang barangkali bisa cocok bisa tidak karena tergantung dari suasana seperti disampaikan oleh Mas Yuli tadi bahwa di setiap tempat lain daerah lain tantangannya saya kira itu saja Pak Bawli misalnya kurang lebihnya saya minta maaf terima kasih mantap Pak Jalil oh iya Pak Sri terima kasih ada yang menambahkan mungkin dari yang lain mungkin kalau terima kasih tadi Mas Jalil memberikan pencerahan-pencerahan yang cukup lumayan dan kali saya tidak banyak menyimak yang di depan saya kira apa yang dikatakan Mas Jalil tentang trust itu memang harus kita bangun hanya saja memang tatatan penting tadi kita tidak bisa mengimplementasikan strategi yang sukses di Palu ini pada setting dengan kebencanaan yang sama pada lokasi yang lain ini mungkin sebenarnya mungkin ada strategi-strategi karena setiap perubahan lokasi misalnya sekarang di Smerung Smerung masuk yakin pasti tidak bisa kita menerapkan sistem yang sama tapi polanya bisa sama hanya strategi approach-nya ke masyarakat itu yang berbeda dan ini menurut saya juga susah tidak ada ilmunya tidak ada secara teoritis diomongin teoritis ternyata di tempat lain tidak bisa saya kira intinya memang learning by doing itu saja mungkin penekanan yang bisa saya berikan dan kelihatannya ayo kita mulai segera syukuran berdoa untuk kemenangan yang sudah diraih kita semua ini yang menang ARKOM tapi yang menang adalah kita semua ini saya kira terutama masyarakat setempat ayo kita doa supaya festanya segera dimulai potong tumpeng ya nih Pak siap oke baik mungkin dulu ya diskusi kita soal apa tentang kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman memboro ikan bersama dengan teman-teman lainnya yang didukung oleh pemerintah kotaku dinas-dinas OPD terkait dan ada dari media juga nah disini saya mungkin tidak akan mengambil menarik kesimpulan silahkan kita berefleksi atau membuat apa namanya pemahaman hal-hal yang positif dari diskusi kita hari ini nah ini sudah ada chat dari Mosing Gani Memboro satu yang ayo kita rayakan kemenangan kita yang juara tiga ini dari sekarang nah saya serahkan bagaimana teknis doa bersamanya dan syukurannya ke lapangan ke mas abdi silahkan diselenggarakan perayaan kemenangan kita hari ini terima kasih mas sekarang keluarga yang menyiapkan mungkin yang manis-manis karena ini tradisian disini harus ada yang manis-manis untuk syukuran yang dari luar cuma melihat jadi mungkin kita bisa mulai saja Pak Ustadz karena disini kita undang juga toko agama toko dari pengurus pegawai searah masjid Pak Ustadz mungkin bisa dipimpin doanya karena kita mungkin bisa berdoa semoga kita diberi kesehatan mungkin terus bisa mendapatkan juara satu lagi dan bisa menjadi lingkungan yang indah dan harapannya kita ke depan lebih baik lagi mungkin Pak Ustadz dipimpin langsung sama Pak Ustadznya silahkan Pak Ustadz selamat semoga acara pada sore hari ini kita dapat berhormat dari Allah SWT ilah adaratin Nabi al-Mustafa salallahu al-Fatiha 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 Muhammadin wala'alihi wa sahbiyah jema'in subhana rabbika rabbil ijati amma yasifun salamun alam ursalina walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha kita bersama-sama mengikuti proses syukuran yang kita bersama-sama saksikan jadi mungkin sebelum kita tutup kita bisa foto bersama dulu bersama teman-teman gabungan dari Zoom jadi mungkin saya berkembang ke Mas Mol tumpangnya kecil banget ya satu piring oke kita ikut berbahagia disini melihat perayaan kemenangan juara tiga ini dan dan ya harapan ke depan mungkin bisa juara satu ya ibu-ibu disana ya semangat ya tetap juara satu ya ibu-ibu ya oke mungkin tidak mengurangi kebahagiaan kita bersama untuk acara syukuran ini yang kita lakukan secara virtual ini lewat Zoom kita selesaikan tapi sebelumnya kalau berkenan kita mungkin foto bersama dulu boleh semua yang ada disini buka buka kamera stand by kamera biar kita foto bersama oke disini juga rame nih ada teman-teman Kalijawi juga disini yang dari Lumajang boleh dihidupkan juga stand by kamera dari Semeru ya dari Semeru kok mana gunungnya ini Pak Udin hujan 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 Oke ini saya foto silahkan pasang pose terbaik masing-masing satu dua tiga Oke makasih semuanya ibu-ibu Bapak Bapak yang sudah hadir pada acara syukuran virtual kita pada siang ini saya dari Jogja mengucapkan selamat berkegiatan lagi semangat lagi dan semoga kedepannya kita tetap meraih atau melakukan hal-hal yang terbaik untuk kita semua terima kasih semuanya Wabillai Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh